Oke, 1, 2, 3 Ya, baik Kita mulai ya Bapak, semua Iya, silahkan Yang lain Bisa dimatikan dulu semuanya Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya, terima kasih kepada Ikatan Buruh Indonesia Kabupaten Pakalar Karena telah memberikan kewenangan kepada saya untuk membantu kegiatan workshop siang hari ini Seperti tema utama kegiatan hari ini Sebentar lagi kita akan menimba ilmu bersama-sama belajar Tentang wiklet Saya tidak tahu membacanya, mungkin nanti Pak Erick Punto bisa membenarkan Tentang pembacaan wakil ini, wiklet Mengelola konten digital untuk pembelajaran penugasan dan portfolio Yang terhormat Ketua Igi Sulsel Sekretaris Pak Haji Ansa S.P.M.I.K.M. Dan pengurus Igi Kabupaten Takalar Dan anggota Igi Takalar Serta yang terkenal peserta workshop yang hadir pada hari ini Baik, sebelum saya mulai Izinkan saya untuk membayang agenda kegiatan pada hari ini Yang pertama adalah sambutan Sekretaris Igi Sulawesi Selatan Sekaligus membuka acara kita pada hari ini Kemudian kedua adalah penyampaian materi dari Bapak Erick Punto Arimbo Dan yang ketiga sesi tanya jawab Kempat penutup Untuk itu, untuk mempersikat waktu Saya persilahkan kepada Bapak Sekretaris Igi Sulawesi Selatan Bapak Haji Ansar Syukur S.P.M.I.K.M. Untuk membuka acara kita pada hari ini secara resmi Saya persilahkan kepada Bapak Haji Ansar Silahkan Pak Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Erick Punto Arimbo Sempatan ini Bapak Pengurus Kejatan Guru Indonesia Kabupaten Katar Dan Aris Kemudian Operator kita Bapak Ibu Serta Kejatan Sempatan ini Alhamdulillah Bapak Alami kita bersama Berkejapan Jumlah Kuasa Di saat Teman-teman semua Harusnya menggunakan waktu Dari Sabtu ini Berkejapan Jumlah Kuasa Dengan semangat Terimbing Berkejapan Jumlah Kuasa Teman-teman Di kejatan Jumlah Kuasa Kembali menggelar Sebuah kejatan Dalam Untuk Dan Wawasan kita Perluas wawasan kita Menjaga Yang dalam hal ini Masih di Putaran tentang Bagaimana Pengurusan Teknologi Dan pada saat ini Kita akan Berbicara banyak Banyak Tengah Kuasa sendiri Yang pada saat ini Kita Beruntung ada Mas Errik Unto Di bawah Yang bersahdor Dari Selat sendiri Nah Bapak Ibu Yang saya hormati Di Forum ini Selat bukan Cuma orang dari Takalar ini Banyak yang Dari luar juga Dari luar Sesuatu Kita hanya berharap Teman-teman Dari Pengurus Di Takalar Kemudian Teman-teman Para peserta Agar bisa Senantiasa Memang mengembangkan Kompetensi Apalagi Di era Zaman sekarang Zaman sekarang Ya Sudah kita Sudah tahu semua Gimana menghadapi Industri Point Zero Kemudian Sekarang Masih Masa-masa Pandemi Kini Kita masih Berada di Apa namanya Area Area BDR Ya Manfaatan Konten Digital Media Media Digital Untuk Proses Pembelajaran Kita Sama Dengan Kami harapkan Juga Nanti Kepada Teman-teman Yang Di IK Tanggur Indonesia Seselatan Khususnya Ini lagi Mendorong Berbagai Kegiatan-kegiatan Program-program Seperti ini Setiap Kabupaten Kota Beberapa Pekan Yang Lalu Kita Udah Launching Juga Di Takalar Program Pangeran Wanta Ini Diharapkan Bisa Masih Untuk Melatih Teman-teman Guru Kita Kalah Di Daerah Lain Kita Sudah Memotivasi Teman-teman Ada di Selayar Tanah Doang Kemudian Ada Gosip Di Pare-pare Dan sebagainya Ini Kemudian Kegiatan-kegiatan Program Seperti ini Yang Berbasis Bisa Berbasis Vokal Kita Harapkan Semuanya Muncul Di Semua Kabupaten Kota Yang Di Pelopori Oleh Ikatan Guru Indonesia Sebagai Pernahasib Pada saat ini Pak Ketua Igi Sosial Lagi Ada Kepentingan Sehingga Tidak Bergabung Dengan Kita Semua Dan Harapan Kita Memang Materi Kita Pada Saat Ini Mungkin Ya Buat Saya Juga Baru Materi Ini Yang Mudah 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 Ini Bisa Menjadi Asana Baru Lagi Di Teman Teman Sekalian Bisa Bagaimana Kita Mencari Semua Sumber Informasi Tentang Berbagai Materi Nanti Kita Tinggal Milih Ya Misalnya Ikatan Guru Indonesia Ini Menyajikan Berbagai Materi Tinggal Teman Teman Yang Menyimpulkan Yang Mana Yang Mana Familiar Yang Mana Lebih Strik Dengan Teman Teman Nah Seperti Itu Selamat Melaksanakan Kegiatan Hari Ini Dan Kalau Bisa Ya Tetap Seperti Biasa Di Share Hasilnya Konten Apa Namanya Dishare Kepada Teman Teman Yang Tidak Ikut Ya Tentunya Dengan Seizin Dari Komateri Kita Dengan Ucapan Bismillah Rahman Rahim Kegiatan Kita Pada Kesempatan Ini Dibuka Dengan Resmi Baik Terima Kasih Saya kira Seperti Itu Pak Erik Terima Kasih Mas Atas Kesempatannya Untuk Memberikan Kewasan Lagi Kepada Teman Teman Dan Kepada Pak Mulis Pengurus Kita Kalah Semangat Pak Lanjutkan Bagi Program Kita Dan Terima Kasih Kepada Ibu Ika Terima Kasih Dan Saya turut Dan Ucapan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Kasih Pak Haji Pak Jansar Selaku Sekretaris Iji Wilayah Sulawesi Selatan Yang telah Memberikan arahan Kepada kita Semua Untuk bergerak Lagi maju Dalam Masa pandemi Hari ini Baik Selanjutnya Mungkin Saya Persilahkan Sedikit Kepada Bapak Mulis Untuk Mengaparkan Seberapa Banyak Laporan Atau Peserta Yang Join Pada hari Ini Silahkan Pak Mulis Makasih Bu Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sempat Kami Laporkan Bahwa Jumlah Peserta Yang Terdaftar Adalah 178 Tetapi Yang Join Hari Ini Saya Lihat Baru 63 Saya Lihat Banyak Yang Terkendala Jaringan Mungkin Solusinya Teman-teman Pesertakan Belajar Melalui Rekaman PT Paya Mas Rik Berrekaman Aja Karena Di grup Banyak Yang Terkendala Jadi Kami Harapkan Teman-teman Serius Mengikuti Acaranya Dalam Materi Yang Luar Biasa Masih Baru Bagi Kita Semua Semoga Apa Yang Akan Disampaikan Oleh Mas Errik Dapat Memutuasi Kita Untuk Berbuat Untuk Menjadi Seorang guru Yang Lebih profesional Jadi Kemudian Setelah ini Teman-teman Kami harapkan Untuk Yang Masih Kesulitan Sebentar Melalui TIKON Bisa Mengikuti Pendampingan Di WA Grup Dari Tanggal 9 Sampai Tanggal 12 Demikian Bika Baik Terima kasih Pak Amulis Pak Amulis Ini Selaku Pelanggungjawab Juga Dalam Kegiatan Workshop Hari Ini Nah Bapak Dan Ibu Seperti Yang Kita Ketahui Pada Hari Ini Tentang Pelatihan Workshop Wiklet Ya Wiklet Mengelola Konten Digital Untuk Pembelajaran Penugasan Dan Portofolio Yang Dilaksanakan Hari Ini Jam 2 Siang Hingga Pukul 4.30 Waktu Indonesia Tengah Melalui Video Konferens Webex Dan Untuk Bimbingan Dan Teknis Tugas Mandiri Melalui Whatsapp Group Yang Dimulai Pada Tanggal 9 Sampai Dengan Kustus 2020 Bapak Dan Ibu Sebelum Kita Mulai Kepada Inti Acara Kita Izinkan Saya Menyampaikan Sedikit Pengantar Forum Workshop Kegiatan Seperti ini Sebenarnya Sangat Penting Untuk Diikuti Oleh Tenaga Pendidik Karena Banyak Sekali Informasi Yang Beruntung Beruntung Sangat Bersyukur Karena Kita Langsung Menimba Ilmu Dari Pakarnya Yaitu Bapak Eric Punto Ariwibowo Informasi Dan Materi Ini Akan Sangat Efektif Jika Bapak Dari Ibu Mulai Mengetahui Cara Mengajukan Pertanyaan Jadi Bapak Dan Ibu Jika Ingin Mengajukan Pertanyaan Secara Tertulis Silahkan Di kolom Chat Yang Ditujukan Untuk Semua Al-Panelist Jangan Di Private Kemudian Jika Bapak Dan Ibu Ingin Bertanya Secara Langsung Oleh Pak Eric Silahkan Ajukan Tangan Atau Tombol Right Hand Oke Baik Saya Perkenalkan Dulu Pemateri Pada Hari Ini Saya Share Screen Komen 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 Bapak Eric Punto Arimbo Beliau Meninggalkan Code Kita Untuk Semua Yaitu Ilmu Itu Dibagikan Untuk Dibagikan Edukasi Beliau Ada Dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Sasra Arab SS Universitas Gajah Mada Yogyakarta Dari SMA SMA Muhammadiyah Yogyakarta Inilah Seperti yang terlihat di layar Bapak dan Ibu Inilah Riwayat Pendidikan Dari Bapak Eric Punto Arimbo Beliau Juga Ambasador Banyak Ambasador Bapak Eric Ini Sebagai Ambasador Genially Weeklet Kah Islet Nah Ini Beberapa Ini Beberapa Mobile Learning Dari Bapak Eric Punto Arimbo Ada Ed Basel Kemudian Isis Ya Lalu Flipgrid Edu Lastic Dan Banyak Sekali Piranti-piranti Lain Dari Bapak Eric Punto Berupa Canva Mentimeter Google Suite Dan Office 365 Dari Bapak Eric Punto Akan Saya Bagikan Ya Untuk Interactive Presentation Ya Untuk Itu Tidak Perlu Berlama-lama Lagi Saya Persilahkan Kepada Bapak Eric Punto Untuk Memaparkan Materinya Pada Hari Ini Saya Persilahkan Kepada Bapak Eric Untuk Saya Stop Cering Oke Cengro To Presenter Baik Terima kasih Mbak Ika Salam Kenal Salam Kenal Pak Eric Saya Ijin Untuk Share Konten Mbak Ika Mudah Kemudian Apakah Sudah Tampak Mbak Iya Sangat Jelas Sekali Pak Eric Oke Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Mudah Mudah Bapak Ibu Dalam Keadaan Sehat Wafiat Meskipun Kita Lagi Benar-benar Diguncang Kita Mesti Adaptasi Dengan Bagaimana Kita Ngajar Kemudian Kita Juga Beradaptasi Dengan Kebiasaan Kebiasaan Yang Memang Sebelumnya Belum Pernah Kita Lalui Ini Memang Era-era Yang Memang Dilalui Sangat Berat Bagi Siapapun Tidak Hanya Kita Sebagai Kalangan Pendidik Dan Saya Yakin Bapak Ibu Bisa Melalui Ini Semua Kalau Kita Bareng Bareng Kalau Kita Diskusi Kalau Kita Melakuin Semuanya Seperti Ini Di Kesempatan Ini Saya Ingen Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Teman-teman Yang Ada Di Takalar Teman-teman IG Khusususnya Kalau Bapak Ibu Baru Kali Ini Mengikuti Kegiatan Seperti Ini Dan Bapak Ibu Bisa Nanti Ikuti Perkembangan Ataupun Kegiatan-kegiatan Lain Dari Teman-teman IG Dan Saya Sangat Salud Saya Sangat Terkesima Dengan Teman-teman IG Dimanapun Mereka Berada Ada yang Dari Jakarta Ada juga Yang dari Palembang Semuanya Bergerak Bahkan Sebelum Pandemi Ini Berlangsung Teman-teman IG Menyediakan Kegiatan-kegiatan Semacam Ini Bapak Ibu Secara rutin Jadi Bapak Ibu Baru kali ini Mengikuti Kegiatan Ini Silahkan Bapak Ibu Kontakt Para Panitia Dan Tanyakan Lagi Kegiatan Terdekat Di hari Apa Tentang Apa Begitu Dan Mudah-mudahan Apa yang Kita Lakukan Hari Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Dan Bapak Ibu Bapak Ibu Sudah Melihat Materi Yang Saya Bagian Disini Mudah-mudahan Sudah Selesai Membacanya Saya Tahu Ini Isinya Banyak Bapak Ibu Isinya Banyak Dan Harapannya Bisa Bapak Ibu Pelajari Lagi Setelah Acara Jadi Tidak Hanya Acara Selesai Habis Itu Sudah Lupa Saya Sajikan Semuanya Di Tempat Ini Di Portal Ini Harapannya Bapak Ibu Nanti Bisa Cek Lagi Bapak Ibu Bisa Perdalam Lagi Satu Bulan Kemudian Satu Semester Kemudian Karena Link Ini Tidak Berubah Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Kalau Ada Hal-hal Lain Nanti Kita Bisa Diskusikan Baik Di Sesi Tanya Jawab Maupun Di Sesi Pendampingan Bapak Ibu Saya Sehari-hari Bekerja Sebagai Dosen Ada Beberapa Juga Teman Dosen Disini Dari Makassar Saya Sehari-hari Di Universitas Vidya Dharma Itu Sebuah Kota Kecil Bapak Ibu Di Klaten Bapak Ibu Pernah Ke Jawa Tengah Kota Klaten Itu Ada Di Antara Jogja Dan Solo Saya Lihat Dari Kemarin Teman-teman Yang Sempat Mengisi Prites Kita Lihat Disini Sangat Beragam Bapak Ibu Bisa Cermati Ada Yang Dari Makassar Paling Banyak Ada Dari Bulukumba Balikpapan Gua Kota Baru Mamuju Cirebon Klaten Juga Ada Salam Semuanya Ada Dari Kota Timur Batang Sukamara Kalimantan Ada Dari Aceh Banyu Asin Banjar Anambas Bahkan Teman-teman Dari Anambas Bergabung Bune Bukut Tinggi Cianjur Darmas Raya Bahkan Kota-kota Yang Mungkin Saya Baru Membacanya Kali Ini Ada Kota Dingin Ada Waju Dan Sebagainya Nah Ini Teman-teman Yang Bersemangat Bersemangat Bapak-Ibu Silahkan Bapak-Ibu Jika ada kendala Jangan segan-segan Bertanya Dan saya harapkan Nanti kita bisa Bareng-bareng Jadi kalau saya Tidak bisa menjawab Mungkin Saya sedang Melakukan Kegiatan lain Nanti teman-teman Yang sudah Melampaui Pada tahap-tahap Tertentu Yang telah Dilalui oleh Sebelum Teman-teman Teman-teman Juga bisa Apa namanya Memandu Ataupun Memberikan Arahan Kepada teman-teman Yang mungkin Terkendala Nah Saya sempat Sangat berharap Bahwa kegiatan ini Adalah kegiatan kita Bersama Jadi kita Bareng-bareng Agar semuanya Bisa Gitu ya Nah Bapak-Ibu Saya punya website Kebetulan Website ini Saya memang Dikasikan Untuk Ide-ide saya Saya tumpah Rubahkan disini Isinya Adalah tentang Teknologi Pendidikan Dan tentang Riset ya Bapak-Ibu Bisa kunjungi Di airkunta.com Dan Untuk Kegiatan Hari ini Sebenarnya Sudah saya Posting juga Di bagian sini Nah ini Ini Di sini Kalau Bapak-Ibu Ingin melihat Aktifitas saya Ataupun Tulisan dari blog Yang ada di blog saya Bapak-Ibu bisa Kesini Ke blog Nanti Bapak-Ibu Cari aja tentang Teknologi pendidikan Nanti disini Ada beberapa Aplikasi yang Menurut saya Bisa kita Manfaatkan Untuk Kegiatan semacam ini Di era semacam ini Di era pandemi ini Bapak-Ibu bisa Lihat aktivitas saya Ada disini Ada juga tentang Google Suite Nanti Bapak-Ibu bisa Coba Tentang Google Slide Kita bisa merekam Dan menambahkan Narasinya Menggunakan Google Slide Nanti Bapak-Ibu bisa Coba Pelajari Storyline Sudah disini Dan semua Aktivitas Pelatihan saya Ada disini Bapak-Ibu Semuanya saya Buka materinya Bahkan Rekaman Web Rekaman Webindannya Juga saya Tantumkan disini Bapak-Ibu Ke aktivitas Kemudian Pilih Ke narasumber Jadi kegiatan Kegiatan saya Sebelumnya Saya arsipkan Disini Mudah-mudahan Bapak-Ibu Nanti bisa Juga mempelajari Dari sini Barangkali Ada yang Tertarik Ada yang cocok Untuk Bapak-Ibu Gunakan Misalnya Tentang Geniali Bapak-Ibu bisa Coba materinya Disini Ini ada link Youtube-nya Bapak-Ibu bisa Klik saja Nanti disini Bapak-Ibu Ingin belajar Tentang Kahud Bisa Coba disini Ini ada Link Youtube-nya Ada link Youtube-nya Bapak-Ibu ingin Coba Prezi Video Bapak-Ibu juga Bisa klik disini Intinya Disini adalah Semua-semua materi Yang pernah Saya bawakan Saya sampaikan Disini Saya arsipkan Disini Agar lebih Bermanfaat Dan lebih Mudah Dicari Maksud saya Seperti itu Nanti Bapak-Ibu bisa Coba Kita akan Bahas langsung Ke Konten Maupun Materi Nah Bapak-Ibu Kita tahu Saat ini Kita juga Lihat bahwa Teman-teman Guru Itu sekarang Sudah mulai Memproduksi Konten Saya lihat Sudah banyak Juga Pendidik-pendidik Kita yang Sudah mulai Membuat Konten Youtube Maupun Konten-konten Dari hal yang lain Dari aplikasi lain Nah itu Sebenarnya Memungkinkan Kita Untuk Memanfaatkan Konten-konten Tersebut Sebagai Bahan Ajar Untuk Siswa kita Jadi Sebenarnya Kalau Prinsip Saya Kalau Kita Ingin Mengajar Tentunya Kita Akan Menyesuaikan Dengan Siapa Kita Anak Didik Kita Nah Kalau Kita Menghadapi Teman-teman Yang Era-era Sekarang Ini Mereka Lebih Cenderung Menukai Konten-konten Yang Lebih Artistik Mereka Lebih Suka Dalam Bentuk Poster Mereka Lebih Suka Dalam Bentuk Video Bapak Ibu Bisa Memanfaatkan Konten-konten Yang Telah Dibuat Oleh Guru-guru Lain Maupun Pendidik Lain Dan Bapak Ibu Juga Bisa Memanfaat Konten Yang Bapak Ibu Buat Sendiri Jadi Kalau Orang Lain Sudah Membuatnya Kita Bisa Memanfaatkannya Jadi Kalau Saya Biasanya Kalau Sudah Ada Video Tutorial Atau Sudah Ada Video Di Youtube Tentang Suatu Hal Begitu Kalau Sudah Ada Saya Tidak Buat Tapi Saya Membuat Yang Belum Ada Tapi Saya Memanfaatkan Konten Yang telah Dibuat Orang Lain Tadi Untuk Konten Dibuat Itu Dengan Susah Payah Saya Yakin Bapak Ibu Bisa Memilih Konten Konten Mana Saja Yang Menurut Bapak Ibu Layak Dijadikan Sebagai Sumber Belajar Sekarang Karena Eranya Digital Macem Macem Ada Yang Dalam Bentuk Blog Ada Yang Dalam Bentuk Cuitan Di Twitter Ada Yang Bentuk Poster Kemudian Dia Posting Di Facebook Jadi Macem Sehingga Kita Bisa Memanfaatkan Itu Untuk Memandu Untuk Mempermudahkan Informasi Ataupun Pengetahuan Yang Kita Sampaikan Ke Para Siswa Nah Kali Ini Kita Akan Memanfaatkan Waglet Aplikasi Ini Gratis Bapak Ibu Aplikasi Ini Gratis Dan Bapak Ibu Jangan Risau Jangan Khawatir Karena Biasanya Kalau Ada Aplikasi Yang Berbayar Itu Pasti Selalu Dijauhi Oleh Teman Teman Nah Ini Ini Di Bawah Microsoft Nah Sehingga Lebih aman Begitu Ya Tiba-tiba Jangan-jangan Nanti Tiba-tiba Setahun Kemudian Bayar Karena Di Bawah Microsoft Saya Yakin Microsoft Sudah Punya Keuntungan Banyak Dan Mereka Mendedikasikan Waglet Ini Saya Lihat Dalam Perkembangannya Mereka Membentuknya Atau Merancangnya Memang Untuk Khususus Teman-teman Di Pendidikannya Untuk Guru Maupun Nah Nanti Tampilannya Semacam Ini Bapak Ibu Ini Adalah Sebuah Koleksi Kita menyebutnya Koleksi Yang ada Di Kita membuatnya Nanti Akan Seperti Ini Jadi Setiap Konten Yang Bapak Ibu Buat Nanti Akan Muncul Seperti Ini Jadi Kayak Blog Bapak Bisa menyebutnya Kayak Blog Juga Kayak Website Juga Ya Bisa Bisa Bapak Ibu Menyebutnya Demikian Karena Pada Prinsipnya Kita bisa Ngasih Teks Seperti Ini Kita bisa Tambahkan Ataupun Upload Gambar Seperti Ini Kita bisa Upload Gambar Seperti Ini Kita bisa Upload Gambar Kita bisa Masukkan Teks Dan Teks Ini Bisa Kita Aktifkan Hyperlink Jika Bapak Ibu Ingin Menautkan Link Tertentu Misalnya Ini Kita Ingin Buka Yang Bagian Wislet Misalnya Artikel Lengkap Disini Ini bisa Bapak Ibu Klik Dan Nanti Akan Mengarah Kepada Link Yang Telah Bapak Ibu Sematkan Jadi Kita Menyajikannya Tidak Semua Meluluh Dalam Bentuk Link Seperti Itu Karena Nanti Informasinya Akan Terlalu Banyak Dan Akan Susah Untuk Dikonsumsi Ataupun Dicarna Oleh Pembaca Seperti Ini Link Ini Saya Tautkan Di Teks Ini Kalau Mereka Ingin Mengunduhnya Tinggal Klik Download Disini Jadi Itu Kita Bisa Menambahkan Teks Di Wakelet Fungsinya Apa Karena Nanti Kita Selain Menambahkan Teks Kita Bisa Menambahkan Link Teks Ini Kita Gunakan Untuk Membuat Konteks Jadi Supaya Alur Idenya Ngalir Supaya Ide Yang Kita Sampaikan Itu Mudah Dipahami Oleh Pembaca Tentunya Kita Menambahkan Cerita Kita Menambahkan Narasi Seperti Ini Supaya Nanti Lebih Jelas Apa Yang Kita Inginkan Seperti Ini Kita Bisa Menambahkan Teks Dan Teks Yang Berwarna Hijau Ini Teks Yang Kita Tautkan Hyperlink Tertentu Jadi Kita Bisa Coba Langsung Nah Waclet Ini Juga Bisa Kita Gunakan Untuk Presentasi Seperti Ini Seperti Ini Kita Bisa Tambahkan Gambar Dan Kalau Mereka Ingin Menyimpan Mereka Tinggal Klik Kanan Save Image Kalau Mereka Ingin Menyimpan Tinggal Klik Kanan Save Image Dan Saya Sangat Menyarankan Bapak Ibu Mulai Membuat Poster Membuat Infografik Dari Hasil Materi Yang Bapak Ibu Sampaikan Jadi Paling Tidak Bapak Ibu Bisa Membuat Satu Poster Yang Isinya Resume Ataupun Ringkasan Dari Materi Yang Bapak Ibu Sampaikan Sehingga Nanti Mereka Bisa Klik Kanan Mereka Bisa Simpan Begitu Dan Mereka Bisa Juga Simpan Di HP Sehingga Mereka Kalau Belajar Melihat Ringkasannya Mereka Bisa Gunakan Untuk Review Untuk Pembelajaran Sebelumnya Begitu Ya Nah Ini Bapak Ibu Bisa Manfaatkan Wekelet Bapak Ibu Bisa Unggah Infografik Atau Poster Dari Materi Yang Bapak Ibu Sampaikan Nah Bisa Nanti Diunggah Begitu Nah Ini Juga Sama Ini Gambar Dan Ini Tidak Terbatas Bapak Ibu Bisa Menambahkan Lima Gambar Bapak Ibu Bisa Mengupload PDF Juga Tidak Terbatas Tapi Kalau Kontennya Nanti Terlalu Banyak Itu Juga Akan Menyulitkan Jadi Sarang Saya Bapak Ibu Membuat Satu Koleksi Yang Minimal Ada 20 Sampai 50 Saya Rasa 50 Adalah Batas Maksimal Nanti Kalau Terlalu Banyak Nanti Juga Terlalu Panjang Koleksinya Jadi Bapak Ibu Kalau Koleksi Terlalu Panjang Bapak Ibu Bisa Pecah Misalnya Pertemuan Pertama Sampai Ke 35 Item Yang Bapak Ibu Tambahkan Nanti Kita Pecah Untuk Kepertemuan Berikutnya Kita Buat Koleksi Di WKLIT Lagi Nah Ini Saya Harap Bapak Ibu Sudah Mencoba Untuk Mendaftarkan Akun Mendaftarkan Akun Jadi Bapak Ibu Mendaftarkan Akun Mudah Caranya Tinggal Klik Saja Di Sini Nanti Kemudian Bapak Ibu Diminta Untuk Memasukkan Alamat Email Atau Bapak Ibu Bisa Juga Mendaftar Menggunakan Facebook Atau Akun Microsoft Nah Selain itu Bapak Ibu Saya sarankan Juga Untuk Memasang Add-on Add-on Ini Akan Lebih Mempermudah Kita Untuk Menambahkan Koleksi Kita Kedalam WKLIT Jadi Kita Tinggal Klik Nanti Dia Langsung Masuk Kedalam Koleksi Kita Jadi Pada Prinsipnya Kalau Bapak Ibu Familiar Dengan File Dan Folder Jadi WKLIT Ini Seperti Folder Jadi Kalau Kita Punya File Banyak Nanti Kita Harus Manage Dengan Rapi Agar Mudah Ditemukan Kemudian Kita Klasifikasikan Misalnya Menurut Tipenya Menurut Konteksnya Nanti Bapak Ibu Kemudian Membuat Satu Folder Dan Memasukkan File Tersebut Kedalam Folder Tersebut Nah Prinsipnya Seperti Itu Bapak Ibu Jadi WKLIT Ini Satu Koleksi Yang Nanti Kita Bisa Memasukkan Tag Kita Bisa Memasukkan Gambar Kita Bisa Memasukkan Link Kita Bisa Mengupload PDF Sehingga Nanti Kalau Kita Membagikan Kita Tinggal Share Link Jadi Kita Tinggal Share Link Ini Saja Jadi Kita Tidak Perlu Meng-copy File Link 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 Ini Yang Banyak Ini Kita Tinggal Share Link Atau Link Di Sini Dan Mereka Nanti Akan Mendapati Sama Persis Bagaimana Yang Kita Lihat Saat Ini Yaitu Setelah Mendaftar Ini Bapak Ibu Bisa Menginstall WKLIT Extension Nanti Silahkan Bapak Ibu Sesuaikan Dengan Dowser Yang Bapak Ibu Gunakan Kalau Bapak Ibu Menggunakan Mozilla Nanti Bapak Ibu Silahkan Klik Di bagian Ini Klik Saja Di bagian Install For Mozilla Firefox Ini Kalau Bapak Ibu Menggunakan Chrome Klik Di sini Kalau Bapak Ibu Menggunakan Edge Bapak Ibu Tinggal Klik Di sini Klik Saja Seperti Ini Tentunya Kita Harus Membuka Menggunakan Mozilla Ini Kebetulan Saya Menggunakan Chrome Ini Saya Tentakan Saja Untuk Mozilla Nanti Kalau Bapak Ibu Sudah Mendapati Seperti Ini Bapak Ibu Tinggal Klik Saja Ini Klik Di sini Nah Tapi Karena Saya Ini Menggunakan Chrome Saya Tentunya Nanti Memilih Yang Chrome Kalau Bapak Ibu Membukanya Menggunakan Firefox Bapak Ibu Klik Di sini Nanti Kemudian Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Akan Mendapati Di bagian Atas Sini Nanti Ada Tambahan Baru Ikonnya Warna Biru B Bentuknya B Nah Ini Fungsinya Kalau Kita Klik Setelah Bapak Ibu Instal Nanti Akan Muncul Dan Kalau Kita Klik Nanti Akan Muncul Seperti Ini Dia Menyimpan Halaman Yang sedang Kita Buka Tinggal Bapak Ibu Simpannya Dimana Ini Adalah Koleksi Yang Telah Saya Buat Bapak Ibu Ingin Simpan Di koleksi Ini Bapak Ibu Tinggal Klik Di Save Bapak Ibu Bapak Ibu Ingin Koleksi Yang Lain Misalnya Di Sini Klik Save Jadi Menyimpan Mudah Kalau Bapak Ibu Sudah Menginstall Extension Kalau Bapak Ibu Menginstall Extension Bapak Ibu Harus Copy Linknya Di Sini Harus Copy Linknya Kemudian Masuk Ke Konten Sini Tadi Bapak Ibu Edit Kemudian Bapak Ibu Harus Sisipkan Disini Tapi Kalau Bapak Ibu Sudah Menginstall Extension Tinggal Klik Begitu Tinggal Klik Tinggal Kemudian Dipilih Mau Disimpan Di Koleksi Yang Mana Misalnya Contohkan Disini Coba Kita Save Nanti Otomatis Dia akan Masuk Di Koleksi Yang Ada Disini Kita Coba Kita Lihat Nah Kalau Bapak Ibu Ingin Lebih Mobile Kalau Bapak Ibu Browsing Lewat HP Sering Lewat HP Sering Dapat Info Dari Facebook Sering Dapat Info Dari Twitter Sering Dapat Link-Link Penting Dari Grup Di WA Bapak Ibu Bisa Install Aplikasi Wacline Di iOS Ampun Di Android Sehingga Nanti Ketika Bapak Ibu Mendapatkan Link Bapak Ibu Buka Kemudian Bapak Ibu Bisa Simpan Seperti Tadi Menggunakan Extension Yang Ada Di Browser Cara Kerjanya Sama Jadi Kita Simpan Nanti Kemudian Kita Masukkan Ke Koleksi Mana Yang Kita Ingin Kan Nah Itu Nah Selain Itu Kita Juga Bisa Apa Merekam Bapak Ibu Kita Juga Bisa Merekam Di Wacline Ini Tanpa Menginstall Aplikasi Tambahan Contohnya Ini Jadi Bapak Ibu Bisa Menambahkan Rekaman Bapak Ibu Melalui Webcam Atau Bapak Ibu Bisa Melakukan Screen Recording Bapak Ibu Juga Bisa Merekam Layar Yang Sedang Bapak Ibu Lihat Nah Kalau Ini Direkam Menggunakan Webcam Jadi Dia Hanya Mengarah Ke Saya Ini Juga Bisa Kita Rekam Langsung Dari Backlight Halo Semuanya Assalamualaikum Warah Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Bapak Ibu Salam Kenal Saya Erikum Taribo Nah Jadi Ini Sebenarnya All in One Kalau Menurut saya Sudah Gratis Dia Bisa Bikin Rekaman Video Dia Bisa Bikin Juga Screen Recording Kita Bisa Nambahkan Link-Link Penting Disini Sehingga Bapak Ibu Bisa Manfaatkan Ini Untuk RPP Maupun Untuk Penyampaian Materi Yang Bapak Ibu Biasa Gunakan Sehari-hari Nah Itu Nah Mudah-mudahan Bapak Ibu Sudah sampai Menginstall Extension Sampai Ke Tautan Ini Tapi Harapannya Bapak Ibu Sudah sampai Membuat Koleksi Bapak Ibu Sudah sampai Membuat Koleksi Akan Sangat Menarik Bapak Ibu Bisa Coba Dan Ini Ada Dua Link Penting Jika Bapak Ibu Ingin Merekam Bapak Ibu Pastikan Webcam Dan Mikrofon Bekerja Dengan Baik Jangan Sampai Sudah Merekam Ternyata Suaranya Tidak Masuk Bapak Ibu Bisa Cek Di Sini Oke Nah Nanti Ini Untuk Latihan Bapak Ibu Juga Saya Harapkan Mencoba Dan Membuat Konten Untuk Pembelajaran Membuat RPP Seperti Ini Nah Isinya Ada Video Rekaman Dari Flipgrid Jadi Bapak Ibu Pastikan Dulu Mikrofon Dan Rekam Bekerja Bapak Ibu Rekam Seperti Rekaman Saya Tadi Yang Ini Tadi Nanti Saya Demonstrasikan Bagaimana Caranya Kemudian Bapak Ibu Menambahkan Materi Bapak Ibu Bisa Dalam Bentuk Gambar Maupun PDF Nanti Bapak Ibu Bisa Sesuaikan Dengan Materi Yang Bapak Ibu Berikan Dan Saya Harapkan Bapak Ibu Menggunakan Konten Digital Baik Yang Dibuat Oleh Bapak Ibu Sendiri Maupun Yang Dibuat Oleh Pendidik Lainnya Bisa Dari Youtube Bisa Dari Vimeo Bisa Dari Video Bisa Dari Blog Bisa Dari Website Bisa Bapak Ibu Ingin Coba Ataupun Ingin Melihat Referensi Untuk RPP Bapak Ibu Bisa Juga Ke Guru Berbagi Ini Ada Salah Inisiasi Dari Camp Digput Bapak Ibu Coba Disini Ini RPP Versi RPP Versi Pandemi Bapak Ibu Bisa Nanti Coba Cari Disini RPP Versi Pandemi Bapak Ibu Bisa Coba Adaptasikan Disini Saya Lihat Ada Ada Yang Keren Keren Ada Yang Pakai AR Udah Sampai Pakai AR Pakai VR Juga Nanti Bapak Ibu Bisa Coba Cari RPP Disini RPP Terpopuler Ini Ini Tengkora Tapi Dia Nganjarnya Pakai AR Bisa Coba Cari Ari Disini Jadi Kita Juga Bisa Menyimpan Link Ini Link Dari Sini Kita Bisa Simpan Apa Namanya PDF Juga Bisa Kita Unggah Nah Ini Untuk Yang Konten Digital Saya Harap Bapak Ibu Minimal Menyiapkan Tiga Buah Kemudian Termasuk Juga Kuis Atau Assessment Yang Bapak Ibu Biasa Gunakan Ini Agendanya Surat Undangan Ada Disini Dan Sebenarnya Ini Juga Saya Demonstrasikan Bagaimana Kita Bisa Memanfaatkan Google Untuk Menyimpan Dan Mengarsipkan Dokumen Supaya Tidak Hilang Dan Tidak Luput Ketika Dicari Ini Ini Pre-test Kemarin Hasil Pre-test Ini Sayangnya Ada Beberapa Yang Sudah Mencoba Berkali Kali Saya Lihat Jadi Ada Yang Nilainya 100% Benar Semua Ini Levelnya Level Ambas Sekali Sekali Pre-test Tapi 100% Ini Levelnya Ambas Seder Saya Lihat Ini Ada Coba Berkali Kali Ada Bu Lina Ini Juga Ada Nama Lina Disini Ini Juga Ada Bu Nama Bu Erlina Ini Erlina Juni Ning She Ini Juga Ada Nama Prahma Ini Mengidentifikasi Kita Bisa Identifikasi Kalau Nama Yang Sama Ini Dia Mencobanya Berulang Kali Semangat Ini Berarti Semangat Mencoba Oke Nah Ini Jadi Sebenarnya Ini Bapak Ibu Kalau kita Ingin Ringkas Seperti Apa Ini Bisa Disimpan Ataupun Di Instal Di Instal Di HP Tapi Tidak Bisa Di Instal Di Laptop Dia Bisa Di Akses Lewat Web Bapak Ibu Pakai Windows Bapak Ibu Pakai Mac Bapak Ibu Pakai Linux Bisa Semua Digunakan Tinggal Akses Akses Ke Wkelet.com Kita Juga Bisa Menambahkan Konten-konten Dari Media Sosial Dari Youtube Twitter Facebook Dan Lain Sebagainya Situ Dan Juga Kalau Bapak Ibu Menyimpan File Di Google Drive Ataupun Di One Drive Kita Juga Bisa Sisipkan Jadi Tidak Perlu Unggah Sebenarnya Kalau Bapak Ibu Sudah Menyimpannya Di Cloud Sudah Simpan Di Google Drive Sudah Disimpan Di One Drive Tinggal Bapak Ibu Panggil Bapak Ibu Tarik Saja Filenya Tanpa Harus Diunggah Dan Dia Juga Mendukung Media Dalam Bentuk Text Seperti Tadi Saya Tentokkan Kemudian Gambar Dan Juga PDF Dan Menariknya Tadi Saya Sampaikan Ada Flipgrid Bisa Untuk Merekam Webcam Dan Juga Bisa Untuk Screen Recording Dan Weblight Ini Bisa Kita Manfaatkan Untuk Meningkatkan Kompetensi Komunikasi Para Siswa Kita Kita Bisa Juga Meminta Para Siswa Kita Untuk Merekam Merekam Apa Yang Dia Pelajari Hari Ini Ataupun Bapak Ibu Bisa Membuat Tugasnya Dalam Bentuk Rekaman Melalui Flipgrid Bapak Ibu Bagi Saja Pileksi Bapak Ibu Tinggal Dibagikan Nanti Mereka Akan Men-input Entah Rekam Langsung Dari Flipgrid Maupun Mereka Mengunggahnya Lewat Instagram Atau Mereka Mengunggahnya Lewat Youtube Mereka Tinggal Berikan Link Dan Ini Sangat Membantu Kita Dalam Meningkatkan Kreativitas Para Siswa Kita Jadi Kalau Kita Ingin Bereksplorasi Kita Ingin Eksperimen Lebih Jauh Bapak Ibu Bisa Coba Menggunakan Mereka 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 Misalnya Tengah Bapak Teman Teman Buat Tugas Ini Dalam Bentuk Poster Nanti Bapak Ibu Tinggal Beritahu Saja Misalnya Silahkan Coba Menggunakan Poster My Wall Untuk Bikin Poster Silahkan Coba Menggunakan Kanva Untuk Bikin Poster Jadi Mereka Bisa Juga Untuk Berkreasi Sehingga Tidak Selalu Dalam Bentuk Teks Dalam Pengumpulan Tugas Ini Tinggal Nanti Bapak Ibu Minta Saja Mereka Untuk Submit Tugas Nanti Bapak Ibu Tinggal Kurasi Memuka Kolaborasinya Kolaborasi Jadi Konten Yang kita Buat Ini Kita Bisa Buka Sehingga Bapak Ibu Bisa Menambahkan Konten Yang Bapak Ibu Tambahkan Jadi Prinsipnya Kayak Tadi Folder Kita Simpan Kemudian Kita Buka Dan Kita Berikan Akses Kepada Orang-orang Tertentu Yang Punya Link Bapak Ibu Bisa Menambahkan File Baru Menambahkan File Baru Tapi Tidak Bisa Menghapus File Yang Sudah Ada Jadi Bapak Ibu Diundang Sebagai Kolaborator Bapak Ibu Tidak Bisa Menghapus Hanya Bisa Menambahkan Jadi Ini Kita Bisa Manfaatkan Untuk Pengumpulan Tugas Kurasi Kurasi Itu Mengumpulkan Jadi Tidak Hanya Sekedar Mengumpulkan Tentunya Selain Mengumpulkan Tapi Kita Juga Akan Menganalisa Apakah Konten Yang Kita Kumpulkan Ini Apalah Konten Yang Layak Apakah Konten Yang Tepat Untuk Kita Bagikan Kepada Anak Didik Kurasi Tidak Asal Kumpul Sehingga Kita Tidak Membiarkan Para Siswa Kita Untuk Belajar Mengakses Lewat Google Dan Barangkali Dia Menemukan Hal-hal Yang Tidak Sepatutnya Dia Temukan Tugas Kita Sebagai Kurator Untuk Menyuguhkan Konten Konten Yang Edukatif Kepada Para Siswa Jangan Biarkan Mereka Bermain Dengan Imajin Tanpa Arah Ini Kemudian Kalau Kita Ingin Langsung Nanti Ini Bapak Ibu Saya Sudah Membaca Kita Coba Langsung Saja Kita Coba Langsung Bagaimana Kita Ingin Membuat Koleksi Di Weaklet Misalnya Ini Bapak Ibu Misalnya Ketika Bapak Ibu Sedang Mencari Bahan Anjar Bapak Ibu Biasanya Menggunakan Cara Untuk Mengakses Dengan Lebih Cepat Dengan Koneksi Internet Bapak Ibu Cari Ke Mesin Penelusur Masukkan Kata Kunci Menemukan Menemukan Link Ataupun Sumber Belajar Yang Menurut Bapak Ibu Bagus Cocok Untuk Bahan Ajar Di Mata Pelajaran Ini Misalnya Seperti Ini Nah Kita Kita Akan Coba Demo Bagaimana Kita Mau Membuat RPP Misalnya Karena Saya Di Bidang Bahasa Jadi Saya Coba Cari Yang Lebih Familiar Dengan Bapak Ibu Semua Misalnya Tentang Novel RPP Bahasa Indonesia Kelas 12 Tentang Novel Misalnya Ini Di Unduh 3 2 9 Kali Tapi Kita Coba Lihat RPP Yang Dibuat Oleh Ibu Marty Ini Seperti Apa Saya Akan Modifikasi Seperti Itu Bisa Diunduh RPP Ini Guru Berbagi Dia Membagikan RPP Yang Telah Dibuat Menarik Daripada Bapak Ibu Membeli Saya Lihat Di Beberapa Grup Ada Banyak Yang Jual RPP Satu Lembar Kurem 2013 Bapak Ibu Tidak Perlu Membeli Sebenarnya Bapak Ibu Tinggal Cari Saja Di Sini Dan Banyak Juga Guru-guru Yang Mau Membagikan Apa Yang Telah Dilakukannya Misalnya Seperti Ini RPP Yang Biasanya Kita Lihat Kita Jumpahin Di Setiap Hari Seperti Ini Tapi Sayangnya RPP Seperti Ini Tidak Bisa Aktif Tidak Bisa Diklik Yang Ada Link Saya Coba Untuk Memodifikasi Dari RPP Ini Misalnya Saya Ingin Dari Topik Tentang Novel Ini Para Siswa Saya Saya Minta Untuk Membaca Novel Kemudian Mereka Saya Minta Untuk Melakukan Review Dari Novel Tersebut Dan Saya Ingin Lihat Seberapa Jauh Mereka Memahami Novel Tersebut Dan Seberapa Jauh Daya Imajinasi Mereka Karena Saya Minta Tugas Jadi Serah Tugas Ini Adalah Jika Ada Suatu Hal Ataupun Jalan Cerita Yang Ada Di Novel Tersebut Yang Bisa Kamu Ubah Kamu Diberi Wenang Kamu Diberi Kesempatan Untuk Mengubah Sesuatu Yang Ada Di Novel Itu Apa Yang Kamu Rubah Nanti Itu Juga Akan Memancing Daya Imajinasi Mereka Mereka Bisa Bikin Skenario Yang Lain Dari Yang Telah Ditulis Oleh Para Pengarang Saya Ingin Demikian Saya Ingin Membuat RWP Tentunya Saya Ingin Mereka Membaca Novel Tapi Bagaimana Ketika Era Seperti Ini Mereka Tidak Perlu Tidak Bisa Kampus Mereka Tidak Bisa Bergi Ke Perpustakaan Untuk Meminjam Buku Buku Ini Ada Aplikasi Yang Namanya Ipus Nas Ini Di Bawah Perpus Nas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Ini Adalah Sebuah Aplikasi Dimana Kita Bisa Meminjam Buku Secara Digital Tapi Bisa Bayangkan Kita Pinjam Buku Secara Digital Kita Kembalikan Pada Waktunya Dan Kita Tidak Perlu Pergi Kemanapun Kita Akses Dari Rumah Nah Ini Nanti Mereka Saya Minta Menginstall Aplikasi Ipus Nas Ini Nanti Semacam Ini Nanti Ini Isinya Ada Novel Ada Buku Buku Yang Memang Dipinjamkan Oleh Ipus Nas Semacam Ini Seperti Ini Jadi Mereka Membacanya Lewat HP Atau Lewat Tab Masing-masing Bisa Seperti Ini Mereka Bisa Membaca Seperti Ini Judul Bukunya Apa Mereka Bisa Membaca Jadi Saya Ingin Mereka Mengunduh Aplikasi Ini Kemudian Menemukan Novel Yang Saya Minta Untuk Dibaca Dan Direview Begitu Oke 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 Novelnya Misalnya Novel Dari Apa Ahmad Tohari Ahmad Tohari Oke Saya Ingin Juga Teman-teman Siswa Saya Saya Ingin Mereka Untuk Mengetahui Siapa Ahmad Tohari Jadi Jangan Sampai Mereka Hanya Membaca Novel Tapi Wajahnya Gak Gak Pernah Lihat Begitu Misalnya Seperti Ini Kita Coba Masukkan Kata Kuncinya Ahmad Tohari Saya Cari Di Youtube Mungkin Ada Apa Liputan Tentang Ahmad Tohari Mungkin Ada Berita Tentang Ahmad Tohari Saya Bisa Coba Temukan Ini Ada Banyak Beberapa Belajar Menulis Novel Kepada Ahmad Tohari Oke Mereview Mata Yang Enak Dipandang Ahmad Tohari Ini Juga Bagus Oke Wawancara Dengan Ahmad Tohari Ini Juga Menarik Misalnya Saya Klik Ini Saya Menemukan Ada Link Ibus Nas Ini Kemudian Ada Youtube Di Sini Dan Tadi Saya Coba Cari Bagaimana Cara Untuk Review Buku Saya Coba Cari Di Sini Review Buku Misalnya Ini Cara Mereview Yang Baik Dan Berkualitas Lima Cara Membuat Review Buku Yang Baik Dan Benar Coba Cari Yang Ini Misalnya Setelah Kita Mencari Kita Akan Mengevaluasi Dulu Apakah Sajian Ataupun Konten Yang Ditulis Di Sini Apakah Sesuai Dengan Apa Yang Kita Ingin Kan Apakah Bebas Dari Unsur Sara Dan Pornografi Bapak Ibu Juga Pastikan Itu Kita Bisa Cek Dari Atas Sampai Bagian Akhir Oke Saya Minta Nanti Teman Teman Membaca Postingan Ini Saya Akin Akan Membantu Bagaimana Proses Review Novel Yang Saya Sampaikan Misalnya Ini Kalau Ini Sudah Selesai Ini Sudah Selesai Sudah Selesai Dan Bapak Ibu Sudah Menginstall Bapak Ibu Sudah Menginstall Extension Di Browser Bapak Ibu Masing-masing Bapak Ibu Ketika Tap Melakukan Tap Baru Disini Open New Tap Nanti Otomatis Bentuknya Berbeda Sebagaimana Yang Bapak Ibu Lazim Buka Biasanya Langsung Ke Google Kalau Ibu Install Extension Nanti Akan Muncul Seperti Ini Ini Akan Memudahkan Kita Untuk Membuat Koleksi Jadi Kita Buka Aja Link-linknya Buka Aja Link yang Ingin Kita Kumpulkan Begitu Buka Buka Youtube Buka Linknya Buka Websitenya Buka Facebooknya Buka Twitternya Dan lain sebagainya Nah Nanti Disini Akan Terlihat Ada Open Tab Jadi Semua Tab Yang Terbuka Disini Akan Terdeteksi Disini Ya Terdeteksi Disini Ya Saya ulangi Lagi Semua Tab Tab Baru Yang Sudah Kita Buka Nanti Akan Terdeteksi Di Bagian Sini Ya Ini Dan Lebih Mudahnya Lagi Apa Kita Langsung Bisa Membuatnya Menjadi Satu Koleksi Baru Kita Tinggal Klik Di Bagian Sini Create Collection With Tab Kalau Kita Klik Ini Semua Tab Yang Terbuka Ini Dia Akan Dikumpulkan Menjadi Satu Koleksi Yang Sama Kita Kita Coba Kita Klik Disini Disini Ada 1 2 3 4 5 Ada 5 Link Kita Coba Klik Klik Disini Nanti Dia Akan Menyimpannya Dalam Satu Koleksi Baru Tadi Ada Link Youtube Ada Link Dari Review Buku Ada Link Dari Purpusnas Kita Akan Tunggu Prosesnya Kita Akan Tunggu Prosesnya Nah Ini Dia Sudah Masuk Disini Seperti Ini Kita Lihat Disini Youtube 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 Yang saya Ambil Dari Sini Tadi Wawancara Dengan Ahmad Tohari Wawancara Dengan Ahmad Tohari Jadi Sudah Masuk Disini Wawancara Dengan Ahmad Tohari Saya Kemudian Sudah Memasukkan Ipusnas Ipusnas Yang ini Tadi Link Ipusnas Sudah Masukkan Disini Ipusnas 5 Cara Membuat Review Buku Ini Tadi 5 Cara Membuat Review Buku Sudah Masuk Disini Sudah Masuk Disini Dan Ini Masih Ada Link Tadi Yang Talk Sini Kita Bisa Hapus Caranya Kita Arahkan Kesini Kemudian Kita Klik Disini Ada Delete Kita Kita Bisa Hapus Kita Hapus Ini Tidak Kita Gunakan Sepertinya Masih Proses Jadi Kita Tidak Perlu Memasukkan Satu Persatu Kalau ingin Lebih mudah Bapak Ibu Bisa Buka Dulu Link Yang ingin Bapak Ibu Masukkan Kemudian Nanti Diklik Saja Di bagian Kanan Bawah Create New Collection With Tabs Sehingga Nanti Semua Tabs Yang Terbuka Ini Akan Terkumpul Jadi Koleksi Baru Disini Kita Tinggal Masukkan Judul Masukkan Di bagian Atas Ini Judul Misalnya Review Novel Kemudian Di bawah Ini Bapak Ibu Bisa Tambahkan Deskripsi Misalnya Untuk Siswa Bapak Ibu Ikuti Petunjuk Di bawah Ini Dengan Sekesan Jika Mengalami Kesulitan Silahkan Tanyakan Di Grup Grup Google Classroom Atau Di mana Terserah Bapak Ibu Dan Kita Juga Bisa Menambahkan Sambul Bapak Ibu Nambahkan Sambul Disini Seperti Ini Nanti Jadinya Jadinya Seperti Ini Sambul Seperti Ini Kita Bisa Tambahkan Sambul Disini Nanti Bapak Ibu Bisa Mengupload Gambar Yang telah Bapak Ibu Buat Bapak Ibu Bisa Mencari Disini Masukkan Kata kunci Bisa Juga Tinggal Pilih Tinggal Pilih Misalnya Ini Kalau Bapak Ibu Sudah Membuat Bisa Mengupload Bisa Di Upload Bisa Bapak Ibu Upload Nah Ini Yang Tadi Kita Pilih Dari Unsplash Tinggal Masukkan Kata kunci Saja Tapi Kalau Bapak Ibu Ingin Membuat Cover Bapak Ibu Buat Sendiri Bapak Ibu Buat Sendiri Biar Lebih Sesuai Dengan Temanya Misalnya Kita Pilih Yang Ini Nah Ini Kita Tinggal Arahkan Sesuaikan Nanti Bisa Diser Pecilkan Begini Tinggal Disesuaikan Saja Kalau Bapak Ibu Sudah Punya Gambar Yang Lain Tinggal Kita Save Review Novel Kubah Ahmad Tohari Nah Tinggal Bapak Ibu Nanti Disini Beri Catatan Aja Catatan Aja Disini Misalnya Kalau Ibu Ingin Tambahkan Catatan Bapak Ibu Tinggal Klik Disini Klik Tambahkan Disini Klik Seperti Ini Kita Copy Link Kemudian Kita Tambahkan Begitu Kemudian Kita Tempel Disini Link Bisa Tapi Itu Tadi Bapak Ibu Satu-satu Nanti Ngerjainnya Nah Satu-satu Di bagian Paling Kiri Bapak Ibu Bisa Menambahkan Semua Link Yang Ada Di Dunia Maya Tinggal Dikopi Link Tambahkan Disini Bisa Dari Website Bisa Dari Twitter Bisa Dari Facebook Macam-macam Dari Berita Juga Bisa Dari Kompas Misalnya Bapak Ibu Bisa Copy Link Bapak Ibu Tempel Disini Kemudian Di bagian Berikutnya Ada Text Ada Add Text Bisa Tambahkan Text Disini Nanti Tampilannya Semacam Ini Ketik Seperti Biasa Di bagian Sini Ada Tombol Untuk Menebalkan Untuk Memiringkan Untuk Menggaris Bawah Ini Untuk Mengatur Heading Kalau Heading Satu Berarti Dia Judul Kalau Heading Dua Bisa Subjudul Dan Bapak Ibu Bisa Menggunakan Juga Bullet Unnumbering Bullet Unnumbering Bullet Unnumbering Bisa 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 Rata Kiri Rata Kanan Monggo Atau Rata Tengah Dan Kalau Bapak Ibu Ingin Menambahkan Link Misalnya Disini Bapak Ibu Tambahkan Facebook Nanti Bapak Ibu Blog Blog Text Kemudian Bapak Ibu Klik Disini Jadi Bapak Ibu Tinggal Menempel Link Yang Ada Ke Kolom Ini Misalnya Ini Saya Copy Link Facebook Saya Copy Disini Facebook.com Jadi Saya Klik Disini Add Link Nanti Dia Akan Berubah Menjadi Warna Hijau Jadi Warna Hijau Ini Untuk Membedakan Bahwa Text Tersebut Adalah Text Yang Hyperlink Jadi Dia Bisa Menuju Ke Link Tertentu Ini Kalau ingin Menambahkan Text Tinggal Klik Done Nah Jika Bapak Ibu Ingin Menambahkan Yang Lain Misalnya Bapak Ibu Ingin Menambahkan Gambar Kita Klik Disini Ada Youtube Ada Twitter Ada Bookmark Ada Image Ini Gambar Kita Klik Saja Image Klik Sini Lalu Kita Pilih Upload Tinggal Bapak Ibu Upload Saja Gambar Yang Bapak Ibu Ingin Tambahkan Misalnya Ini Tambahkan Klik Nanti Dia Akan Terunggah Disini Kita Coba Tunggu Seperti Ini Seperti Ini Bapak Ibu Ingin Menghapus Tinggal Dialahkan Kesini Kemudian Klik Delete Kalau Bapak Ibu Ingin Menambahkan Caption Bapak Ibu Tinggal Klik Di Sini Ada Edit Klik Disini Saran Saya Bapak Ibu Di Bagian Sini Bapak Ibu Sampaikan Bapak Ibu Mengambil Gambar Ini Dari Mana Misalnya Gambar Ini Diambil Dari www Guru Berbagi .cam Dikud .go .id Jangan Lupa Bapak Ibu Berikan Kredit Dari Mana Bapak Ibu Mengambil Konten Tersebut Dalam Hal Ini Gambar Kemudian Di bawah Bisa Dikasih Deskripsi Misalnya Ini Tentang Apa Rubrik Media Pembelajaran Siap Wakelet Kalau Sudah Tinggal Clip Jadi Seperti Ini Nanti Jadinya Kita Baru Saja Menambahkan Atau Mengugah Gambar Dan Kita Juga Bisa Mengupload PDF Kita Klik Di Sini Ada Image Kemudian Di Sini Ada Upload PDF Klik Saja Bapak Ibu Pilih File PDF Misalnya Tadi Yang Hasil Dari Ini Pengisian Asal Kota Bapak Ibu Kita Tambahkan Di Sini PDF Tambahkan Nah Kalau Bapak Ibu Menambahkan PDF Nanti Di Thumbnail Di cover Ini Semua Akan Berubah Menjadi Warna Merah Seperti Ini Merah Kemudian PDF Ini Untuk Membedakan Mana File Yang Apa Gambar Mana File Yang PDF Dan Ini Kita Bisa Ubah Bapak Ibu Kita Ubah Judul Klik Aja Disini Disini Sebaran Peserta Workshop Kita Ubah Judulnya Disini Kita Bisa Tambahkan Deskripsi Disini Misalnya Klik Untuk Mengunduh Kita Tambahkan Disini Klik Untuk Mengunduh PDF Dan Kita Bisa Mengganti Juga Covernya Ini Bapak Ibu Kita Coba Ganti Klik Di Edit Image Kemudian Bapak Ibu Tinggal Klik Upload An Image Lalu Pilih Gambar Yang Ingin Bapak Ibu Jadikan Cover Misalnya Yang Ini Open Dan Nanti Bisa Diarahkan Seperti Tadi Kita Bisa Arahkan Pada Bagian Bagian Tertentu Ini Bisa Dibisarkan Seperti Ini Atau Bapak Ibu Ingin Seperti Apa Nanti Bapak Ibu Sesuaikan Saja Misalnya Seperti Ini Saya Klik Save Ya Sebenarnya Cover Ini Mempermudah Dan Membedakan Antara PDF Satu Dengan PDF Yang Lainnya Biasanya Saya Ganti Cover Dari Halaman Depan PDF Tersebut Biar Lebih Mudah Ditemukan Nah Ini Nah Yang Terakhir Kita Akan Menambahkan Video Rekaman Untuk Menambahkan Video Rekaman Bapak Ibu Pilih Di bagian Paling Ujung Paling Pocok Setelah Ada Apple PDF Ini Untuk Google Drive Bapak Ibu Tinggal Ambil Konten Ataupun File Yang Ada Di Google Drive Yang Telah Bapak Ibu Unggah Sebelumnya Atau Dari OneDrive Juga Bisa Silahkan Pilih Dari Google Drive Atau Dari OneDrive Yang telah Bapak Ibu Simpan Di Cloud Nah Yang Terakhir Ada Flipgrid Ini Kita Bisa Manfaatkan Untuk Markam Tinggal Kita Klik Begitu Dan Nanti Kalau Bapak Ibu Belum Membuat Akun Di Flipgrid Bapak Ibu Bisa Mendaftar Ini Juga Gratis Tinggal Bapak Ibu Daftar Saja Menggunakan Email Atau Menggunakan Facebook Atau Menggunakan Akun Microsoft Ya Nah Nanti Tampilannya Semacam Ini Bapak Ibu Dan Ini Tampilannya Baru Berarti Ini Ada Upgrade Baru Saja Saya Baru Tahu Ada Efek Sekarang Ada Efek Ada Efek Kalau Bapak Ibu Belum Mendaftar Selain Bapak Ibu Nanti Tampilan Awalnya Akan Diminta Untuk Mendaftar Kemudian Diminta Untuk Login Begitu Karena Ini Saya Otomatis Sudah Saya Login Jadi Langsung Tampil Merekam Seperti Ini Kita Bisa Langsung Merekam Kita Coba Lihat Di Sini Ada Efek Ada Efek Bapak Ibu Silahkan Cermati Tadi Di Bagian Atas Bapak Ibu Pastikan Webcam Bekerja Mikrofon Bekerja Nanti Di Sini Bapak Ibu Bisa Pilih Filter Pilih Filter Ini Biasanya Anak-anak Yang Suka Seperti Ini Suka Kalau Ngotak Anget Kayak Gini Kalau Orang-orang Yang Lebih Senior Biasanya Gak Begitu Suka Dengan Macam Macam Kayak Gini Bapak Ibu Ini Menarik Disini Ada Seperti Sensor Fungsinya Untuk Apa Apa Sensor Ini Kayak Korban Tindakan Kriminal Nah Sebenarnya Di Fli Bridge Ini Dimunculkan Di Pixel Efek Pixel Ini Difungusikan Agar Para Pembuat Video Yang Mereka Mungkin Malu Untuk Penatapan Langsung Begitu Mereka Bisa Menggunakan Ini Atau Bagi Mungkin Ada Pihak-pihak Yang Tidak Ingin Wajahnya Dilihat Misalnya Seperti Itu Bapak Ibu Bisa Gunakan Fitur Ini Nah Ini Biasanya Saran Untuk Anak 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 Di Bawah 13 Tahun Saran Saya Jangan Sampai Wajahnya Kelihatan Ini Bisa Pake Filter Tadi Ini Filter Fungsi Filter Dan Nanti Bapak Ibu Bisa Langsung Meregam Lewat Tombol Di Sini Tinggal Klik Saja Dia Akan Hutung Mindur Hutung Hitung Mundur Halo Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa Kabar Anak Anakku Mudah Mudah Kalian Dalam Keadaan Sehat Bapak Ibu Tinggal Merekam Saja Ini Durasinya Dalam Satu Rekaman Bisa Sampai Sepuluh Menit Dengan Khawatir Bapak Ibu Saya Butuhnya Dua Menit Silahkan Nanti Bikin Satu Video Lebih Dahulu Kemudian Bapak Ibu Stop Kemudian Bapak Terbatas Memang Sekali Video Sekali Merekam Video Durasinya Sepuluh Menit Kenapa Sepuluh Menit Karena Menurut Beberapa Penelitian Sepuluh Menit Waktu Maksimum Pemirsa Itu Bisa Mencerna Informasi Yang Kita Sampaikan Jadi Kalau Kita Merekam Yang Terlalu Panjang Jadi Takut Takut Nanti Informasinya Malah Tidak Dicerna Dengan Baik Takut Takut Nanti Mereka Jengah Mereka Bosan Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Sehingga Sepuluh Menit Tadi Bisa Bapak Ibu Manfaatkan Dan Bapak Ibu Mempatkan Materi Materi Yang Akan Bapak Ibu Sampaikan Jadi Ini Bisa Digunakan Untuk Perkenalan Misalnya Bapak Ibu Baru Mengajar Di Kelas Kelas 7 Yang Baru Saja Murid Baru Misalnya Baru Saja Murid Baru Belum Pernah Berjumpa Bapak Ibu Bisa Melakukan Perkenalan Menggunakan Media Ini Bisa Bapak Ibu Gunakan Untuk Merekam Materi Pembelajaran Bapak Ibu Silahkan Bisa Juga Digunakan Untuk Merekam Untuk Memberikan Instruksi Ataupun Petunjuk Mengenai Apa Yang Harus Mereka Lakukan Bapak Ibu Bisa Melakukan Demonstrasi Nanti Kalian Coba Misalnya Ambil Penggaris Kemudian Suruh Ngapain Nanti Bisa Bapak Ibu Tunjukkan Misalnya Silahkan Nanti Kalian Push Up Misalnya Untuk Peluk Alaga Tinggal Bapak Ibu Memperagakan Push Up Bagaimana Nanti Mereka Tinggal Merirukan Atau Memperagakan Ulang Ini Bisa Digunakan Merekam Sampai 10 Menit Kalau Bapak Ibu Merasa Kurang Tinggal Bapak Ibu Rekam Video Berikutnya Begitu Kalau Sudah Cukup Tinggal Klik Pause Disini Kalau Bapak Ibu Merasa Sudah Cukup Nanti Bapak Ibu Sudah Klik Next Saya Klik Next Saya Akan Mencoba Disini Seharusnya Ada Fitur Untuk Meng Upload Juga Jika Bapak Ibu Sudah Mempunyai Video Sebelumnya Misalnya Bapak Ibu Merekam Dengan Media Lain Misalnya Bapak Ibu Merekam Sudah Merekam Sudah Terlanjur Merekam Menggunakan Aplikasi Misalnya Kine Master Silahkan Bapak Ibu Upload Saja Disini Upload Tapi Tetap Maksimalnya Adalah 10 Menit Video Maksimalnya 10 Menit Bapak Ibu Pilih Videonya Yang mana Kalau ada Bapak Ibu Tinggal Pilih File Yang mana Tinggal Bapak Ibu Open Disini File Yang mendukung Adalah Format MOV MP4 Atau Web N Yang didukung Yang bisa Di Apply Yang bisa Diunggah Disini Silahkan Bapak Ibu Perhatikan Formatnya MOV MP4 Dan Web N Bapak Ibu Upload Disini Dan Kita juga Bisa Melakukan Screen Recording Jadi Screen Recording Itu Kita akan Merekam Apa yang Ada di Tampilan Layar Kita Saat Ini Misalnya Saya Coba Klik Screen Record Kita Klik Start Screen Record Kemudian Nanti Kita Akan Diminta Untuk Memilih 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 Aplikasi Atau Layar Mana Yang Ingin Direkam Misalnya Saya Coba Untuk Yang Screen Pertama Ini Kita Coba Klik Share Dia Dia Akan Mencoba Merekam Apa yang Ada Di Layar Saya Coba Buka Misalnya Hal tertentu Buka 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 Tinggal Jelaskan Selesai Nah Tinggal Klik Stop Recording Stop Recording Klik Kita Akan Tunggu Halo Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habis 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 Sehat Nah Kalau Kita Sudah Klik Stop Recording Nanti Dia akan Langsung Otomatis Mempreview Hasil Rekaman Yang Kita Buat Tadi Bapak Ibu Seperti Ini Bapak Ibu Tinggal Merekam Saja Ini Durasinya Dalam Satu Rekaman Nah Kalau Bapak Ibu Sudah Selesai Misalnya Oh Ya Sampai Disini Tadi Ada Yang Merekam Apa Yang Ada Di Layar Saya Buka Membuka Misalnya Hal tertentu Tinggal Klik Next Sudah Selesai Misalnya Tinggal Klik Next Jadi Sebenarnya Bapak Ibu Bisa Mempause Kemudian Bapak Ibu Lanjutkan Dengan Video Yang Lain Bapak Ibu Lanjutkan Dengan Video Yang Lain Begitu Misalnya Bapak Ibu Belum Siap Untuk Ambil Alat Bapak Ibu Belum Siap Untuk Ambil Penggaris Bapak Bisa Setap Bapak Ibu Pause Bapak Ibu Bisa Ambil Penggaris Bapak Ibu Play Lagi Bisa Kalau Sudah Bapak Ibu Tinggal Klik Di Bagian Akhir Dan Next Nanti Dia Otomatis Menyimpan Nah Ini Sebelumnya Kita Diminta Untuk Membuat Cover Klik Di Foto Di Lalu Klik Nanti Dia Akan Merekam Kita Akan Tunggu Nanti Dia Akan Muncul Di Bagian Sini Bagian Atas Menambahkan Di Bagian Mana Tadi Nah Dinyakkan Seperti Ini Kita Sudah Video Menambahkan Link Dan Sebagainya Dan Nanti Bapak Ibu Juga Bisa Mencoba Memadaptasi Ini Bapak Ibu Saya Sudah Coba Untuk Membuatkan Template Untuk Bapak Ibu Coba Dan Nanti Bapak Ibu Juga Bisa Sesuaikan Dengan RPP Yang Di Adaptasi Di Sekolah Bapak Ibu Tidak Harus Menggunakan RPP Ini Jadi Nanti Bapak Ibu Tugasnya Adalah Membuat RPP Ini Yang Isinya Tadi Ada Video Rekaman Bapak Ibu Yang Isinya Ada Konten Digital Dari Youtube Dari Media Sosial Dari Berita Aling Berita Dan Lain Sebagainya Bapak Bisa Cermati Di Bagian Atas Tadi Kemudian Ini Disini Disini Topiknya Apa Tujuan Pembelajarannya Apa Materinya Sampai Nanti Ke tugasnya Sampai Nanti Ke Assessment Bapak Ibu Bagaimana Nanti Membuat Assessment Nah Ini Misalnya Ini Salah satu Contoh Yang Telah Saya Buat Sebelumnya Saya Coba Hapus Yang Ini Saya Sebenarnya Sudah Buat Ini Bapak Ibu Saya Copy Saja Kesini Saya Copy Saja Ke Bagian Ini Oke Saya Rapikan Sebentar Ya Jadi Ini Kalau Di Teks Ini Bapak Ibu Bisa Salin Tempel Misalnya Bapak Ibu Sudah Membuat RPP Di Microsoft Word Bapak Ibu Bisa Salin Tempel Aja Bisa Salin Tempel Aja Bisa Copy Paste Dari Word Kemudian Bapak Ibu Salin Kesini Jadi Biar Lebih Cepat Bapak Ibu Merejakan Ya Oke Misalnya Ini Ini Lebih Sejauh Bisa Kemudian Bisa Rekam Video Disini Ya Kemudian Kita bisa Tambahkan Runtutan Pembelajarannya Bapak Ibu Disini Misalnya Ini Contohnya Nah Dan Jika Bapak Ibu Ingin Mencoba Untuk Berkolaborasi Jadi Prinsipnya Bapak Ibu Misalnya Membuat Satu Koleksi Baru Misalnya Bapak Ibu Membuat Satu Koleksi Baru Coba Koleksi Baru Yang sudah Ada Aja Biar Cepat Misalnya Kolaborasi Latihan Kolaborasi Oke Seumpamanya Bapak Ibu Sudah Memberikan Petunjuk Terkait Dengan Penugasan Dan Bapak Ibu Ingin Para Siswa Mengirimkan Tugasnya Masing-masing Prinsipnya Sama Seperti Bapak Ibu Submit Di Google Form Sebenarnya Prinsipnya Sama Tapi Kalau Di Google Form Mereka Tidak Bisa Melihat Pekerjaan Satu Sama Lain Jadi Mereka Tidak Bisa Melihat Temannya Pekerjaannya Kayak Gimana Temannya Bisa Membuat Sampai Sejauh Mana Itu Tidak Bisa Dilihat Tapi Kalau Kita Membuka Seperti Ini Misalnya Kita Buat Koleksi Baru Kita Bisa Buka Bapak Ibu Sehingga Antara Teman Mereka Bisa Saling Berkomentar Kalau Bisa Buat Seperti Itu Gimana Caranya Mereka Bisa Berkomunikasi Sehingga Mereka Bisa Berkolaborasi Nantinya Misalnya Ini Untuk Pengumpulan Tugasnya Nanti Bapak Ibu Bisa Buat Semacam Ini Kita Edit Tadi Kita Simpan Misalnya Kita Sudah Menyimpan Kemudian Kita Ingin Membukanya Lagi Dan Ingin Mengedit Kita Klik Edit Collection Klik Saja Edit Collection Dan Saat Ini Saya Akan Membuka Kolaborasi Sehingga Bapak Ibu Bisa Menambahkan Item Intinya Apa Bapak Ibu Silahkan Unggah Foto Bisa Unggah Foto Bisa Unggah Text Silahkan Tapi Saya Sarankan Foto Atau Text Saja Biar Lebih Cepat Caranya Kita Tinggal Buka Disini Kita Pastikan Ini Sudah Terbuka Kemudian Di Bagian Sini Ada Klik Invite Kita Klik Invite Kita Kita Akan Undang Klik Invite Nanti Akan Muncul Tampilan Semacam Ini Bapak Ibu Bisa Membagikan QR Code Bisa Bisa Membagikan Kodenya Bisa Yang Paling Mudah Adalah Dibagikan Link Copy Link Copy Link Saya Copy Link Ini Di Chat Silahkan Bapak Ibu Klik Link Kemudian Bapak Ibu Tambahkan Foto Bapak Ibu Kita Akan Coba Berkolaborasi Ini Seolah-olah Bapak Ibu Sedang Mengumpulkan Tugas Bapak Ibu Seolah-olah Sedang Mengumpulkan Tugas Dan Saya Coba Untuk Membagikannya Di chat Saya Coba Klik Di sini Klik Lalu Tambahkan Foto Bapak Ibu Ya Oke Linknya Sudah Saya Sampaikan Di chat Bapak Ibu Silahkan Cermati Di chat Bapak Ibu Silahkan Cermati Di bagian Chat Saya Juga Akan Mencoba Untuk Melakukan Demonstrasi Secara Langsung Saya Akan Buka Browser Baru Biar Bapak Ibu Tidak Bingung Begitu Ini Saya Akan Buka Dengan Menggunakan Browser Yang Lain Misalnya Ini Saya Tempelkan Link Yang Tadi Kemudian Saya Enter Saya Klik Ini Tampilan Pertama Akan Diminta Untuk Menambah Menambahkan Nama Ya Oke Ini dia Masuk Oke Silahkan Bapak Ibu Coba Klik Link Yang Ada Di Website Tadi Di Chat Yang Ada Di Chat Coba Tempel Di Sini Kemudian Kita Klik Enter Bapak Ibu Akan Diminta Untuk Menambahkan Nama Tampilan Tampilan Awalnya Semacam Ini Bapak Ibu Jadi Sebenarnya Tanpa Bapak Ibu Mempunyai Akun Bapak Ibu Bisa Menambahkan Jadi Tanpa Mempunyai Akun Pun Siswa Itu Bisa Melakukan Pengumpulan Tugasnya Misalnya Ini Saya Tulis Misalnya Andi Sandi Nayuan Nanti Nama Ini Akan Muncul Di Setiap Item Yang Ditambahkan Bapak Ibu Saya Masukkan Nama Klik Namanya Masukkan Nama Bapak Ibu Kemudian Add Kita Tunggu Sejenak Nanti Kalau Ini Ada Tampilan Pembantu Bapak Ibu Ada Tool Tips Tinggal Kalau Kita Ingin Menambahkan Kita Tentu Harus Klik Edit Collection Klik Audit Collection Sama Seperti Pada Umumnya Kita Tinggal Masuk Kanan Jadi Sini Tambah Tinggal Pilih Yang Image Pilih Yang Image Kemudian Pilih Upload Tinggal Kita Cari Kita Nyimpan Fotonya Dimana Misalnya Yang Ini Klik Open Nanti Disini Akan Muncul Orang Orang Yang Sudah Berkolaborasi Saat Ini Ada Fitri Yani Ada Yani Ada Apa lagi Ada Ihda Dan Lain Sebagainya Ada 13 Orang Yang Sedang Terlibat Saat Ini Nanti Akan Muncul Disini Ditambahkannya Kapan Ini Ada Bu Meri Salam Kenal Bu Meri Kalau Sudah Kita Klik Dan Ini Seperti Untuk Menyimpan Dan Untuk Menyimpan Klik Dan Ini Sudah Muncul Yang Kita Tambahkan Ini Ada Pak Nur Soleh Kalau Bapak Ibu Kok Disini Belum Ada Jangan Lupa Bapak Ibu Refresh Dulu Refresh Dulu Refresh Nanti Akan Kelihatan Siapa Yang Sudah Menambahkan Gambar Ataupun Text Ini Ditambahkan Lewat HP Juga Bisa Lewat HP Juga Bisa Lewat Laptop Juga Bisa Yang Penting Ada Koneksi Internet Ini Kita Tunggu Sejenak Nah Ini Sudah Muncul Foto-fotonya Nah Ini Kalau Bapak Ibu Ingin Merubah Layoutnya Bapak Ibu Tinggal Klik Di Edit Collection Kita Rubah Layoutnya Biar Lebih Mudah Dibaca Sini Ada Layout Change Layout Change Layout Nanti Ada Empat Pilihannya Bapak Ibu Bisa Sesuaikan Dengan Apa Yang Bapak Ibu Sajikan Kalau Kalau Itu Sistematik Yang Runtut Bapak Ibu Saran Menggunakan Media View Ini Yang Runtut Kalau Misalnya Bapak Ibu Isinya Adalah Foto Ataupun Suatu hal Yang tidak Perlu Urutan Bapak Bisa Pilih Yang Grid Ini Ini Tidak 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 Bapak Bisa Pilih Yang Moodboard Moodboard Lebih 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 Banyak Kita Klik Dan Sehingga Bisa Bayangkan Ketika Nanti Mereka Mengumpulkannya Jepretan Dari Kamera Untuk Tugas Mereka Atau Poster Yang Mereka Buat Nanti Bisa Seperti Ini Langsung Bisa Tampil Seperti Ini Salam Kenal Bu Yani Bu Rosma Bu Juwanita Bu Kamriah Pak Mahmudin Pak Ansar Pak Nur Pak Nur Pak Ros Dan Bume Nanti Seperti Ini Prinsip Ini Cara Kita Untuk Berkolaborasi Dan Bapak Ibu Bisa Bayangkan Jika Konten Ini Tadi Ketika Bapak Ibu Sudah Membuat RPP Ini Tadi Kemudian Bapak Ibu Buka Dan Bapak Ibu Bisa Undang Guru Yang Sama-sama Mengajar Sesuai Dengan Kompetensi Bapak Ibu Misalnya Sama-sama Mengajar Novel Kebetulan Sama Bapak Ibu Bisa Mengundang Guru Yang Ada di Aceh Bapak Ibu Bisa Mengundang Guru Yang Ada di Ambon Sana Caranya Bagaimana Sama Seperti Di Invite Aja Invite Copy Linknya Bapak Ibu Share Di Grup Ataupun Bapak Ibu Kirim Lewat Email Bapak 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 Bisa Tambahkan Sedikit Materi Yang Bapak Ibu Biasa Berikan Di Teman-teman Di Ambon Sana Jadi Kita Bisa Bikin RPP Ini Kita Bisa Bikin Materi Pembelajaran Ini Yang Tidak Hanya Dibuat Oleh Satu Guru Jadi Bapak Ibu Bisa Berduat Bapak Bisa Berkolaborasi Untuk Memberikan Materi Materi Pembelajaran Yang Tentunya Lebih Kaya Lagi Jika Bapak Ibu Melakukannya Secara Bersamaan Atau Berkolaborasi Saya Kira Itu Bapak Ibu Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Mudah Untuk Dipahami Mudah Untuk Dipraktekan Tampaknya Sudah Setengah Tiga Tidak Terasa Nanti Bapak Monggo Saya Serahkan Kembali Ke Mbak Ika Baik Terima kasih Pak Eric Luar biasa Materinya All in One Jadi Bukan Hanya Wiklet Saja Yang Dijelaskan Oleh Pak Eric Ada Juga Flieger Ada Lagi Yang Banyak Sekali Macam Jadi Bapak Dan Ibu Jangan Khawatir Jika Tidak Mengikuti Keseluruhan Nanti Akan Dibagikan Di Hasil Report Ini Ada Beberapa Pak Eric Yang Dari Saya Lupa Tuliskan Nama Ini Perbedaan Wiklet Dengan Suai Apa Pak Oke Langsung Dijawab Atau Bagaimana Boleh Langsung Dijawab Nanti Saya Selanjutnya Oke Pada Prinsipnya Hampir Sama Dia Bisa Mengumpulkan Link Dari Youtube Bisa Mengumpulkan Link Dari Media Sosial Tapi Suai Tidak Bisa Dikunakan Untuk Merekam Seperti Tadi Tidak Bisa Untuk Merekam Seperti Yang Ada Di Backload Tadi Nah Itu Tergantung Dengan Apa Namanya Preferensi Bapak Ibu Semuanya Nah Kalau Di Suai Kita Akan Membuatnya Satu Per Satu Per Satu Kelebihan Yang Kedua Jika Bapak Ibu Memiliki Akun Backload Bapak Ibu Akan Terkumpul Semuanya Di Dalam Profil Bapak Ibu Di Jadi Apa Pengarsipannya Lebih Lebih Rapi Pengarsipannya Lebih Rapi Nah Ini Jadi Semua Koleksi Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Set Sebagai Public Yang Bapak Ibu Set Sebagai Public Sehingga Bisa Diakses Oleh Orang Banyak Nanti Akan Terpampang Sepacang Ini Nah Ini Jadi Bapak Ibu Nanti Mirip Mempunyai Seperti Microsite Website Seperti Website Tinggal Bapak Ibu Nanti Bikin Aja Disini Misalnya Kelas Berapa Kelas Berapa Tema Apa Beri Blog Ya Ya Beri Blog Ini Bisa Dikategori Seperti Ini Dikategori Tapi Ini Bisa Kalau Bapak Ibu Sudah Punya Koleksi Banyak Misalnya Bahasa Indonesia Tetap Muka 1-5 Bahasa Indonesia Tetap Muka 6-10 Bisa Dikategori Seperti Itu Bisa Perkelas Tergantung Bapak Ibu Managenya Seperti Apa Bisa Dikategori Seperti Ini Seperti Ini Ya Dan Nanti Bapak Ibu Tinggal Bagikan Aja Link Ini Silahkan Bukan Di Link Ini Kemudian Cari Di Misalnya Materi Bahasa Indonesia 1-6 Nanti Mereka akan Klik Di Sini Dapat Konten Bapak Bapak Buat Disini Baik Menarik Kali Ya Ada Mas Tanya Pertanyaannya Ya Kenapa Pak Mulis Untuk Berbasannya Ada Minimalan Ya Mas Untuk Isi Konten Ya 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 Mungkin Dibahas Dulu Itu Pak Saran Mereka Agar Dapat Sertifikat 33 Dan Lulus Oke Saya ulangi Lagi Bapak Ibu Bapak Ibu Nanti Tugasnya Adalah Membuat RPP Seperti Tadi RPP Seperti Yang Saya Buat Tadi Nah RP Seperti Ini Membuat Seperti Ini Mulai Dari Awal Sampai Ke Bagian Akhir Ada Kuis Atau Ada Assessment Nah Ini Isinya Apa Saja Isinya Disini Bapak Ibu Isinya Harus Ada Video Bapak Ibu Minimal Satu Untuk Labian Minimal Satu Tapi Kalau Bapak Ibu Ingin Membuat Dua Membuat Tiga Itu Akan Lebih Bagus Lagi Silahkan Nanti Bisa Direkam Misalnya Review Ataupun Ulasan Dari Materi Lalu Kita Bahas Apa Bapak Bisa Rekam Sebagai Pengingat Ataupun Sebagai Pemantik Bisa Itu Rekam Video Seperti Tadi Melalui Flipgrid Bisa Melalui Flipgrid Kemudian Bapak Ibu Menambahkan Minimal Satu Jadi Kalau Bapak Ibu Sudah Punya Powerpoint Bapak Ibu Simpannya Dalam Bentuk PDF Kenapa Dalam Bentuk PDF Supaya Bisa Langsung Dibaca Oleh Siswa Karena Saya Lihat Beberapa Itu Yang Saya Lihat Saya Masuk Kepunakan Saya Mereka Dikirimi File PPTX Ke Whatsapp Group Ataupun Google Classroom Sehingga Tidak Semua HP Saran Saya Bapak Ibu Silahkan Simpan Dalam Bentuk PDF Sehingga Lebih Ramah Tidak Perlu Instal Aplikasi Lain Atau Bapak Ibu Bisa Bikin Dalam Satu Gambar Misalnya Seperti Ini Bapak Bisa Bikin Ringkasan Pembelajaran Bapak Ibu Seperti Ini Tadi Dibuat Infografik Semacam Ini Jadi Mereka Tidak Perlu Baca Berlembar Lembar Tinggal Dia Buka Disini Atau Bahkan Kalau Mereka Tertarik Mereka Bisa Simpan Simpan Seperti Tadi Mereka Bisa Lihat Lagi Kapan Mereka Mau Ini Kemudian Bapak Bapak Ibu Saya Minta Juga Untuk Mengkurasi Berbagai Konten Pembelajaran Yang Telah Bapak Ibu Buat Atau Yang Telah Dibuat Oleh Orang Lain Ataupun Beridu Jadi Tidak Harus Dari Konten Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Sudah Mempunyai Kontennya Akan Lebih Bagus Lagi Tinggal Dikopi Aja Linknya Youtube Maupun Bapak Ibu Blok Tinggal Salin Aja Link Bloknya Atau Bapak Ibu Pernah Unggah Di Facebook Posternya Misalnya Bapak Ibu Tinggal Copy Aja Linknya Dari Facebook Tadi Dan Yang Terakhir Bapak Ibu Tentunya Buat Bagaimana Bapak Ibu Melakukan Assessment Tadi Contohnya Seperti Ini Bapak Ibu Contoh Assessment Yang Telah Saya Buat Misalnya Ini Tugasnya Baca Novel Kubah Karya Ahmad Tohari Dari Ipusnas Tadi Saya Meminta Siswa Untuk Memuduh Ipusnas Atau Aplikasi Lain Dimana Mereka Bisa Membaca Novel Tanpa Membaca Dalam Bentuk Fisik Kemudian Bagaimana Pendapatmu Mengenai Novel Tersebut Unsur Kaya Selesa Apa Yang Membuatmu Tertarik Membaca Novel Tersebut Jika Kamu Diperkenalkan Membuat Sesuatu Dari Mengapa Kamu Mengubah Menjadi Demikian Ini Tugasnya Mereka Saya Minta Untuk Membuat Minimal Tiga Paragraf Sehingga Nanti Bentuknya Adalah Text Kalau Bentuknya Text Mereka Bisa Menambahkan Lewat Tadi Add Collection Yang Add text Tadi Bisa Menambahkan Langsung Ke Weak Atau Mereka Juga Bisa Misalnya Ditulis Lewat Tangan Menggunakan Tulisan Tangan Atau Tulis Menggunakan Note Tergantung Mereka Fasilitasnya Yang Mereka Miliki Apa Saran Saya Bapak Ibu Mendukung Ataupun Menjembatani Berbagai Macam Tipe Jadi Kadang Ada Yang Saya Kalau Ngetik Tidak Bisa Tidak Tidak Punya Laptop Yaudah Tulis Tangan Saja Nanti Silahkan Difoto Misalnya Minimal Tiga Paragraf Satu Paragraf Minimal Lima Kalimat Lengkap Kemudian Ini Saya Berikan Rubriknya Gunakan Kalimat Lengkap Kalimat Lengkap Berarti Ada Subjek Pradikat Dan Objek Minimal Itu Kemudian Mengandung Detail Cerita Jadi Kalau Bisa Lebih Mendramatisir Jadi Mereka Saya harapkan Menyusun Skenario Baru Yang Mereka Inginkan Tadi Misalnya Mereka Ubah Dengan Imajinasi Mereka Nah Ini Nah Tentunya Harus Sesuai Dengan Kaedah Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Mengumpulkan tugasnya Bagaimana Klik Di sini Tulis Nama Lengkap Edit Note Berarti Mereka Saya minta Menambahkan Catatan Note Paling Tempel Atau Ketikkan Tugas Di situ Nah Dan Ini Juga Memungkinkan Kita Misalnya Mereka Menggunakan Laptop Karena Flipgrid Itu Hanya Bisa Diakses Lewat Laptop Bapak Ibu Menyampaikan Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Merekam Bapak Ibu Harus Membuka Laptop Kalau Bapak Ibu Ingin Mengakses Flipgrid Bapak Untuk Berkomunikasi Saya Juga Bisa Fasilitasi Teman Teman Yang Mau Mengumpulkan Tugasnya Melalui Video Jadi Mereka Tidak Menuliskan Tapi Menceritakan Jadi Ini Tidak Ditulis Tapi Diceritakan Lewat Video Oke Nah Ini Contohnya Bapak Ibu Ingin Lihat Templatenya Nanti Di sini Ada Bisa Ikuti Panduan Yang ada Di sini Atau Bapak Ibu Bisa Sesuaikan Dengan RPP Yang Biasa Bapak Ibu Gunakan Topik Pembelajarannya Apa Tujuannya Apa Materinya Seperti Apa Modelnya Kegiatannya Runtutannya Yang Dilakukan Guru Apa Yang Dilakukan Peserta Didiknya Seperti Apa Dan Ini Sampai Ke Penelian Hasil Belajar Bapak Ibu Menggunakan Apa Google Form Bapak Menggunakan Apa Quisis Misalnya Silahkan Nanti Ditulis Di sini Detailnya Langkah Langkah Yang Harus Dilakukan Apakah Dapat Menambahkan Informasi Terkait Dengan Tugas Ternyata Saya Mute Oke Baik Bapak Dan Ibu Untuk Tugas Terkait Tugas Bapak Dan Ibu Harus Di dalam Wiklet Ini Ada Beberapa Konten Yang Di Dalamnya Ada Video Kemudian Sumber Materi Sumber Digital Dan Quiz Assessment Sebenarnya Semua ini Sangat mudah Bapak Dan Ibu Kalau Bapak Dan Ibu Kerjakan Tinggal Menurut Menurut RPP Bapak Bisa Bisa Share Langsung Kesini Kalau Bapak Ibu Sudah Menggunakan LMS Tinggal Share Disini Nanti Disini Ada Google Classroom Disini Ada Teams Disini Disini Ada Remind Disini ada Remind Tinggal Diklik Nanti Bapak Ibu Akan Tersirpan Dengan Akun Yang Bapak Ibu Gunakan Nanti Langsung Disini Caranya Klik Share Klik Share Bilih Di Teams Nanti Kan Diminta Login Dulu Dengan Akun Yang Bapak Ibu Gunakan Nanti Bisa Langsung Dibagikan Ke Siswanya Bapak Ibu Menggunakan Google Classroom Sama Prinsipnya Tinggal Klik Di Bagian Sini Ada Google Tinggal Diklik Di Bagian Share Tadi Bapak Ibu Di Bagian Share Tadi Sudah Selesai Koleksinya Sudah Bapak Ibu Sempurnakan Tinggal Klik Disini Bagian Ini Ada Share Nah Tinggal Dipilih Bapak Ibu Menggunakan Platform Yang Mana Langsung Share Twitter Bisa Langsung Share Facebook Juga Bisa Misalnya Ini Yang Di Google Classroom Nanti Pilih Kelasnya Bapak Ibu Pilih Kelasnya Nanti Kemudian Jadikan Tugas Jadikan Apa Ini Kalau Yang Di Teams Teams Untuk link Tugasnya Mas Erik Yang Dikopi Yang Mana Gimana Pak Kalau Sudah Selesai Tugasnya Link Yang Mana Yang Dikopi Teman Teman Oh Link Yang Disini Pak Share Yang Dikopi Link Yang Ini Sebenarnya Sama Link Yang Ini Yang Langsung Pendek Ini Yang 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 Dikopi Masuk Di Tugas Ya Mas Link Yang Ini Langsung Pendek Ya Langsung Pendek Kalau Ini Kita Buka Kalau Ini Kita Buka Ini Linknya Pendek Kita Buka Nanti Otomatis Akan Panjang Seperti Ini Sama Bapak Bisa Copy Yang Panjang Ini Atau Yang Pendek Tadi Tidak Perlu Menggunakan GG Tidak Perlu Menggunakan SID Tidak Perlu Menggunakan Bit Dot Line Dia Otomatis Punya Singkatan Sendiri Link Yang Tadi Copy Link Disini Sama Copy Link Disini Juga Bisa Bapak Ibu Ingin Mengunduh Ini Juga Bisa Diexpert Dalam PDF Tapi Nanti Link Link Tidak Bisa Diakses Kalau Bapak Ibu Tidak Punya Koneksi Internet Jadi Prinsipnya Ini Juga Bisa Kita Simpan Dalam PDF PDF Terutama Yang Text Tadi Bisa Tapi Itu Tadi Tetap Kalau Ada Link Youtube Kita Konek Internet Tapi Kalau Isinya Text Bisa Dibaca Langsung Tapi Kalau Isinya Link Itu Tidak Bisa Ini Saya Coba Contohkan Export Dalam Bentuk PDF Oke Sebentar Oke Nanti Tampilannya Semacam Ini Bapak Ibu Sudah Mengexplir Bentuk PDF Semacam Ini Bentuk Ini Bentuk Ini Gambar Bisa Disimpan Tapi Kalau Link Ini Tiba Harus Connect Ke Internet Gambar Bisa Text Bisa Gambar Bisa Text Bisa Link Bisa Bisa Diklip Link Bisa Diklip Bisa Ini Kalau Misalnya Ini Youtube Diklip Nanti Diklip Jadi Langsung Connect Ke Youtube Oke Nah Ini Langsung Connect Ke Youtube Jadi Meskipun Diexport Ke PDF Linknya Tetap Aktif Linknya Tetap Aktif Oke Pak Erick Saya Percilakan Satu Orang Dulu Untuk Berpanya Secara Langsung Ya Saya Selang Selang Seling Juga Ya Silahkan Pak Saifullah Silahkan Pak Saifullah Pak Saifullah Yang Telah Risen Halo Pak Saifullah Ya Silahkan Mengajukan Pertanyaan Secara Langsung Ada Apa Ya Aku Mertanya Pak Baru Tadi Risen Jadi Halo Bu Ya Pak Saya Hulah Baik Tidak Pertanyaannya Dari Pak Hulah Silahkan Saya Persilakan Dulu Ini Bapak Atau Ibu Ya Kat Ratun Nada Halo Ibu Halo Ibu Sifat Ibu Kat Ratun Nada Ada Di Mute Lagi Sepertinya Tidak Mau Bicara Jadi Bapak Yang Ibu Kalau Mau Berbicara Langsung Atau Mengajukan Pertanyaan Langsung Kepada Pemateri Silahkan Resen Ya Jadi Tombol Resen Itu Digunakan Untuk Bertanya Langsung Kepada Pemateri Ibu Ratna Wati Silahkan Ibu Ratna Wati Halo Halo Sebentar 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 Halo Sama Silahkan Silahkan Halo Jangan Dimatikan Ya Silahkan Bu Ini Pak Ada Beberapa Yang Saya Tanyakan Yang Pertama Masalah Pembuatan Video Yang Pak Feel Grip Itu Saya Belum Paham Masih Bingung Apakah Kalau Misalnya Saya Punya Video Sama Anak Anak Kemarin Pakainya Zoom Boleh Nggak Kalau Misalnya Videonya Pakai Zoom Video Pakai Zoom Video Rekaman Masih Belum Paham Masih Rekamannya Ibu Maksudnya Halo Maksudnya Ibu Apakah Ini Video Rekaman Ataukah Mau Viko Langsung Ibu Tugas Dari Pak Eric Itu Kan Diantaranya Kita Itu Merekam Pada Saat Kita Sedang Pembelajaran Nah Disitu Bukan Pakainya Flip Grip Flip Grip Ya Flip Grip Kalau Pakainya Zoom Oke Baik 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 Pertanyaan Ibu Mungkin Sudah Ditangkap Oleh Pak Erick Silahkan Langsung Coba Ibu Sebenarnya Rekaman Video Yang Saya Maksud Ibu Merekam Video Pembelajaran Yang Bapak Ibu Ingin Sampaikan Bapak Ibu Silahkan Sampaikan Materinya Dalam Bentuk Rekaman Juga Bisa Jadi Tidak Hanya Dalam Bentuk PDF Atau Bentuk Gambar Karena Mungkin 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 Siswa Sampai Kebawah Mungkin Tidak Begitu Jelas Kalau Tidak Ada Petunjuk Ataupun Arahan Dari Guru Jadi Maksud Saya Video Rekaman Itu Video Rekaman Dari Ibu Yang Bercerita Atau Menjelaskan Materi Yang Ingin Bapak Ibu Sampaikan Jadi Bukan Rekaman Dari Zoom Atau Telekonferensi Lainnya Jadi Rekaman Ibu Sedang Memberikan Memberikan Instruksi Kepada Para Siswa Mengenai Tugasnya Misalnya Jadi Bukan Video Rekaman Hasil Pembelajaran Bapak Ibu Apakah Bisa Dipahami Ibu Pak Erick Adalah Video Atau Video Pembelajaran Ibu Bukan Video Hasil Rekaman Ibu Bertemu Dengan Siswa Melalui Video Konferensi Jadi Ini Video Pembelajaran Seperti Media Pembelajaran Dalam Bentuk Video Seperti Ibu Kalau Merekam Menggunakan Bandicamp Seperti Kalau Ibu Merekam Menggunakan Screencastify Seperti Kalau Bapak Ibu Merekam Menggunakan Apalagi Biasanya Menggunakan Zoom Juga Bisa Merekam Fistone Dan lainnya Bisa Fistone Jadi Merekam Merekam Kita Bapak Ibu Merekam Kita Yang sedang Berbicara Untuk Menjelaskan Materi Ini Juga Pak Ada Pertanyaan Dari Pak Muhammad Mufdir Saleh Pertanyaan Sangat Banyak Sekali Kebetulan Beliau Lagi Resen Mungkin Bisa Diperserahkan Langsung Untuk Bertanya Kepada Pemateri Silahkan Pak Muhammad Mufdir Muf Saleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ada Tiga Pertanyaan Mungkin Bagi Saya Yang Pertama Apakah Ini Apa Pak Baka Liat Ini Bisa Bentuk Folder Begitu Jadi Kalau Saya Mengajar Lebih Dari Satu Mapel Apakah Bisa Dikelompokkan Per Mapel Itu Yang Pertama Yang Kedua Mohon Dipraktikan Saya Lihat Tadi Ada Daftar Isi Di Sebelah Kanan Saya Cari Cara Membuatnya Belum Tahu Mohon Di Mungkin Yang Ketiga Tadi Sudah Saya Ketik Saya Lupain Apakah Ada Template Khusus Misalnya Kita Mau Ada Template Yang Kita Bisa Pakai Di Wakil Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Terima Kasih Pak Muhammad Pertanyaannya Menarik Nah Terkait dengan Folder Jadi Kalau Folder Yang dimaksud Seperti File Management Yang Ada Di Komputer Berarti Bapak Ibu Saya Sarankan Menggunakan Yang Tadi Seperti Ini Kita Bisa Kelompokkan Kepada Kategori Kategori Tertentu Sesuai Dengan Tema Atau Topik Sebentar Jadi Bisa Seperti Ini Jadi Memang Bukan Folder Tapi Untuk Mengkategorisasi Untuk Membedakan Antara Wakelet Satu Dengan Wakelet Lainnya Bapak Bisa Menggunakan Ini Menggunakan Sistem Ini Dan Ini Bisa Digunakan Kalau Bapak Ibu Pertama Bapak Ibu Menyimpan Koleksi Bapak Ibu Dalam Publik Jadi Kalau Di Privat Tidak Bisa Muncul Karena Ini Nanti Akan Tampil Ke Seluruh Pembaca Yang Mengakses Di Tautan Ini Jadi Kita Bisa Kategori Seperti Ini Tadi Semua Tentang Wakelet WTB 19 Tentang Event Dan Sebagainya Seperti Ini Caranya Membuat Profil Semacam Ini Dan Otomatis Akan Punya Profil Jika Bapak Ibu Membuat Akun Wakelet Kalau Ini Profil Saya Ini Wakelet.com Slash Add Eric Unto Tinggal Bapak Ibu Klik Saja Di Sini Ada Edit Profile Klik Edit Profile Sudah Kalau Sudah Nanti Bapak Ibu Silahkan Bikin Disini Add Aduh Diklik Di Edit Tambahkan Nama Tambahkan Bio Ditautkan Untuk Akun Akun Silahkan Kalau ingin Menambahkan Seperti Ini Bapak Ibu Tinggal Pilih Di Bagian Bawah Ada Add New Section Klik Saja Misalnya Iggy Takalar Add Section Klik Disini Nanti Nanti Akan Muncul Anu Baru Apa Nama Section Baru Nah Disini Kita Kelar Disini Kita Juga Bisa Edit Namanya Disini Dan Kita Tinggal Tambahkan Saja Yang Belum Ada Cari Yang Di Uncategorize Karena Kalau Sudah Dimasukkan Disini Dia Hanya Bisa Masuk Satu Section Cari Yang Uncategorize Contoh 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 Pilih Di On Categorize Pilih Yang Di I Gita Color Lalu Pilih Move Saya Akan Coba Si B Dahulu Save kita klik disini kita color isinya jadi caranya seperti itu kita klik disini, kita klik edit kemudian kita tambahkan section baru disini, kita kasih nama kemudian kita pilih koleksi yang kita masukkan ke dalam section tersebut itu cara pertama, cara kedua sebenarnya kita bisa menyimpan backlight dalam backlight jadi misalnya seperti ini dan seperti ini saya ingin tambahkan wakelet ini ini wakelet saya masukkan ke dalam wakelet ini bisa kita gunakan jika bapak ibu misalnya ingin menyusun runtutan pelajaran misalnya tatap muka pertama di bagian bawah bapak ibu isikan tatap muka kedua dan sebagainya misalnya ini kita klik edit collection kita tinggal tambahkan saja disini kita tambahkan disini jadi kita bisa menambahkan wakelet dalam wakelet tapi untuk mengkategorisasi yang lebih mudah menggunakan section yang tadi menggunakan section yang ada disini tadi ini contohnya ya ini wakelet dalam wakelet nah ini ini wakelet tapi di dalamnya ada wakelet lagi sehingga nanti ketika ketika mereka mereka pembaca ataupun siswa kita membuka ini kemudian mereka mengklik di wakelet tadi wakelet yang ada dalam wakelet tadi tadi tinggal di klik begitu mereka akan membuka ke wakelet baru yang telah bapak ibu sisipkan disini tadi nah ini ya jadi bisa seperti itu seperti itu oke kemudian daftar isi tadi sudah ya daftar isi tadi mungkin yang dimaksud adalah section ini yang section ini jadi kalau di daftar isi yang lainnya saya kurang paham setahu saya ini yang yang mungkin mendekati dengan daftar isi yang bapak maksud nah kemudian kalau bapak ibu ingin mencari template nah template ini sebenarnya bisa seperti ini tadi ya ini tadi misalnya template ini kita bisa akses ini kita buka aksesnya kita buka aksesnya disini di edit collection disini di bagian sini ya sharing copy collection ini kita on kan kita on kan sehingga nanti semua yang mengakses mengakses wakelet kita nanti akan muncul satu icon baru disini satu menu baru disini copy kalau ini tidak saya buka tidak akan muncul menu itu ya ini tidak muncul menu copy ya karena tidak saya buka tapi kalau itu saya buka nanti akan muncul copy bapak tinggal copy ini nanti akan jadi duplikat isinya sama persis dengan yang ada disini nah mungkin itu yang bapak ibu yang bapak ibu maksud dengan template ya jadi bapak ibu bisa membuat template-nya seperti tadi caranya atau bapak ibu bisa mencari kalau bapak ibu ingin mencari koleksi yang telah dibuat oleh para pengguna wakelet cari disini search cari aja misalnya book review dia akan nyari nah ini contoh-contoh yang sudah dibuat nah ini ada apa book review template writing a book review book review book creator review book review kita bisa coba buka juga untuk mencari inspirasi bagaimana guru-guru lain menggunakan wakelet nah seperti ini tapi memang kebanyakan bahasa inggris karena saya juga masih kelelahan untuk mengajak teman-teman Indonesia menggunakan wakelet saya butuh banyak teman untuk mendukung ini supaya nanti lebih banyak lagi konten yang ada disini dan jangan lupa ketika bapak ibu membuat konten di wakelet jangan lupa seterusnya dibuat public sehingga pencari bisa menemukan konten yang telah bapak ibu buat ya ini contohnya seperti ini oke itu template-nya bisa cari disini cari disini misalnya apa ya poster template ada gak sih bisa dicari disini coba-coba aja air poster designer template cari aja disini percetakan poster karawang poster penyakit berjangkit poster layout design tape nanti disini bisa di nah ini template book report ini ada apa yang buat template book report nah ini bisa itu bapak ibu bisa cari di search tadi dan kalau bapak ibu ingin membuat template juga saya persilahkan nanti akan lebih banyak lagi yang akan menggunakannya nah contohnya tadi saya sudah membuat template untuk RPP ini tadi bapak ibu sebenarnya tinggal klik copy di bagian kanan ini nanti bapak ibu akan mendapatkan sama persis sebagaimana yang saya buat ini ini tinggal bapak ibu edit aja misalnya di bagian topik bagian tujuan pembelajaran nanti bapak ibu bisa edit ini nanti saran saya bapak ibu ingin kalau ingin lebih cepat klik aja di copy nah nanti masukkan namanya misalnya RPP mata pelajaran apa nanti klik copy nanti bapak ibu akan mendapati yang sama persis kita coba ya copy misalnya RPP matematika copy nanti akan muncul di koleksi terbaru bapak ibu nah ini RPP matematika dan isinya sama persis karena ini prinsipnya adalah menduplikat ataupun meng copy nah ini akan menarik kalau kita bikin satu template untuk sebuah tugas kemudian kita bikin public sehingga lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan ini untuk template tadi nah ini sama persis ya sama persis ya RPP matematika dan isinya sama persis dari awal sampai akhir nah sama persis isinya nanti tinggal bapak ibu edit tinggal bapak ibu ganti aja instansinya mana mata pelajarannya mana mata pelajarannya apa kelas berapa pengampuji apa topiknya apa ini tinggal disalin tempel ya jadi kalau bapak ibu ingin lebih mudah mengerjakan tugas ya bapak ibu silahkan copy disini tadi template RPP nya gimana mencari ini disini sudah ada template RPP digital di bagian latihan di paling bawah sudah saya santumkan link baru disini oke ada udah udah terjawab ya ada pertanyaan lain Mbak Ika iya itu Pak itu saja kemudian ini ada juga pertanyaan apakah bisa diganti backgroundnya Pak seperti green screen untuk mengambil video ambil video iya yang video tadi yang di flipgrid flipgrid apa flipgrid flipgrid ya Pak bisa mengganti background latar layar di belakang Pak seperti green screen kalau flipgrid setahu saya dia hanya digunakan untuk merekam seingat saya dia belum support untuk green screen jadi kalau Bapak Ibu ingin mengubah background Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bikin video menggunakan aplikasi lain kemudian nanti di flipgrid nanti Bapak Ibu unggah videonya jadi seperti tadi kan ada langsung merekam bisa Bapak Ibu bisa langsung unggah juga video yang telah Bapak Ibu buat juga bisa oke baik pertanyaan penting lagi Pak ini apakah berapa banyak yang diunduh oleh peserta seperti video ataupun foto mempengaruhi size size materi dari wikilit ini Pak size tidak tidak ada size-nya kalau kita nanya ini size-nya berapa tidak ada karena ini disimpannya di cloud Bapak Ibu ini disimpannya di cloud tidak disimpan ke hard disk sehingga berapapun yang Bapak Ibu unggah di sini akan masuk tapi itu tadi jika Bapak Ibu kontennya terlalu banyak kontennya terlalu besar nanti mereka juga tidak mau mengunduh jangan-jangan makanya tadi saya sarankan Bapak Ibu bisa bikin poster biar semuanya terangkum jadi satu yang kalau Bapak Ibu terpaksa menggunakan PDF silakan tapi saran saya PDF-nya juga sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak sampai 50 MB jadi jangan di animasi jangan ditambahkan hal lain yang akan memberatkan nanti ketika itu akan diunduh kalau isinya hanya teks tulis saja di teks tulis saja di teks di note tadi oke baik pertanyaan selanjutnya saya persilahkan bertanya secara langsung kepada Pak Matri Pak Deden Pak Deden Daud 7 silakan Pak Deden Halo Pak Deden silakan Pak ya halo Pak ya silakan Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Sheri apa kabar gimana kabarnya Pak alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat mas ya sehat Pak alhamdulillah berkadoa Bapak juga ini mas materinya tapi mas tolong jangan cepat-cepat karena banyak teman-teman yang mengikuti apa yang disampaikan oleh mas Erik itu kan kalau bagi mas Erik kan sudah familiar gitu bagi kami kami kan masih baru ini jadi masih merabah-abah itu mas oke terlalu cepat oke kemudian yang kedua itu mas tampilannya itu wakilet atau apa mas di menu-menunya itu yang ini ya iya ini wakilet pak wakilet ya menu mana yang Bapak maksud yang mana saya kurang oh yang di atas oh ini ini bukan ini ya bukan ini hanya shortcut pak untuk biar cepat saya gak perlu ngetik tinggal klik klik aja begitu oh gitu oke yang selanjutnya nanti mohon dijelaskan nih mas kalau kita mau buat koleksi bisa gak dikasih sebenarnya outline-nya apa dulu sih biar kita tuh gak asal aja koleksinya misalnya kita sebagai pendidik gitu kan yang harus ada itu apa dulu kan gitu biar apa ya biar sistematis lah gitu kemudian kan kalau kita ini seolah-olah kliping digital mungkin ya mas ya iya kliping kan kebanyakan nih banyak yang berbahasa bahasa asing ya sudah banyak dulu mas yang berbahasa Indonesia bahan-bahan yang kita bisa ambil gitu masukkan ke koleksi website baik baik terima kasih oke terima kasih pak dadan silahkan pak terima kasih pak dadan ya nah bapak ibu kalau penjelasan saya terlalu cepat saya mohon maaf ya nah sebenarnya beberapa waktu sebelumnya saya sudah memberikan materi ke bapak ibu semuanya ya kan sudah saya berikan materinya nih ada kemudian ada ada ininya apa latihannya apa saja gitu ya sampai ke latihan nah sebenarnya saya juga berharap bapak ibu membaca lebih dulu sehingga nanti ada ada gambarannya kalau bapak ibu merasain terlalu cepat saya sangat mohon maaf bapak ibu ya dan sebenarnya penjelasan saya itu sebenarnya sudah ada di bagian ini panduan tadi nah di sini nih panduan wiklet bagi pendidik nah bapak ibu nanya bagaimana sih cara membuat koleksi disini ada bapak ibu nanya gimana sih bikin akun disini ada sebenarnya disini ada nanti bapak ibu bisa memutar ulang video rekaman ini atau bapak ibu bisa membaca dari panduan yang sudah saya terjemahkan ini ya jadi karena gaya belajar seseorang akan berbeda-beda kalau mengikuti lewat visual mungkin terlalu cepat bapak ibu terbiasa membaca bapak ibu bisa cermati disini sebenarnya ini daftar isinya apa itu wiklet bagaimana membuat akun kemudian bagaimana membuat koleksi bagaimana untuk berbagi gitu ya bagaimana untuk aplikasi di IOS nya seperti apa aplikasi seperti ini cara untuk menyimpan koleksinya disini sudah ada nah kemudian disini untuk yang versi android ini juga untuk flipgrid bagaimana cara merekamnya disini juga ada ada ya jadi bapak ibu pak erik ini sudah bagikan video tutorialnya dan juga maksudnya buku panduan ya pak ya buku panduan cara masuk ke wiklet ini cara install kemudian cara untuk aktifasi akun masuk disitu sudah ada disitu pak mulis juga kayaknya sudah membagikan saya lihat di grup silahkan dicari di bagian whatsapp grup kemudian cari bagian dokumen jalan pintasnya agak tidak terlalu jauh untuk scroll ke atas itu ya bapak ibu nanti bisa bapak ibu baca lagi karena kecepatan belajar kita kan berbeda-beda ada yang sekali langsung langkah ada yang harus membaca ada yang harus melihat rekamannya nanti kalau bapak ibu ingin melihat rekamannya bapak ibu nanti tunggu aja dari panitia karena ini sudah direkam kan nanti akan diunggah nanti bapak ibu bisa ulang lagi bisa di pause kalau terlalu cepat nanti bapak ibu play lagi kalau bapak ibu ingin menggunakan yang versi teks ya seperti ini misalnya bapak ibu bisa unduh yang tadi buku panduan weeklet bagi pendidik oke itu kemudian tadi shortcut ya ini shortcut bapak ibu ini shortcut jadi saya pasang semua disini biar lebih cepat saya mengaksesnya gak perlu mengetik satu persatu maksud saya gitu oke kemudian outline untuk outline ini mungkin yang bapak maksud seperti ini tadi ya sebenarnya ini saya sudah siapkan template ini tadi nah yang pertama bapak ibu tentunya saya sarankan untuk membuat video bapak ibu ya jadi yang bagian awal itu saya sarankan untuk membuat video rekaman jadi barangkali kita yang sudah tiga bulian ini gak jumpa dengan siswa kita ya bapak ibu bisa membuat rekaman bapak ibu ya menggunakan flip-flip disini terutama kalau bapak ibu baru mengajar yang ternyata siswa baru tentunya bapak ibu harus lebih banyak lagi mengenalkan makanya disini saya tambahkan buku favoritnya apa kemudian toko favorit bapak ibu apa bisa menambahkan lain ya menambahkan item yang lain juga bisa menghapus item yang murd bapak ibu tidak ada jok bisa bapak ibu modifikasi disini dan tentunya saran saya bapak ibu juga mengadaptasi dari rpp bapak ibu masing-masing karena biar nanti sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan biar lebih mudah adaptasinya bisa salin tempel bisa copy paste disini saya lihat biasanya ada identitasnya seperti ini kemudian topik pembelajarannya apa tapi saran saya untuk yang versi disini bapak ibu bikin seringkas mungkin kalau di versi cetak ada empat halaman saran saya bapak ibu disini bisa bapak ibu manfaatkan dan menariknya kalau disini kita bisa tautkan link seperti tadi dan kita juga bisa langsung masukkan video itu ditambah sini tadi kemudian tunjuran pembelajarannya materinya apa model dan lain sebagainya kalau ini tidak perlu ini tidak perlu bisa bapak ibu hapus saja bisa bapak ibu delete kemudian kegiatan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran ini saya sarankan bapak ibu sampaikan mulai dari awal sampai akhir secara runtut guru ngapain misalnya satu guru merekam penjelasan mengenai sistem peredaran darah nanti bapak ibu guru misalnya mendemonstrasikan dengan media apa kemudian nanti apa yang harus dilakukan murid misalnya nanti bapak ibu sampaikan disini siswa mencermati dan coba mengeksplorasi proses yang terjadi dalam pencernaan atau dalam pernafasan itu misalnya seperti itu jadi guru tindakannya apa aktivitasnya apa kemudian siswa aktivitasnya apa disampaikan disini kemudian medianya kalau bapak ibu menggunakan media yang digital bapak ibu bisa juga sampaikan disini langsung ke link seperti tadi dengan di embed atau disisipkan linknya bisa juga yang penting bapak ibu harus perhatikan bahwa yang bapak ibu masukkan yang bapak ibu masukkan sebagai konten pembelajaran adalah sumber-sumber yang valid bapak ibu jangan sampai bapak ibu nanti ternyata malah membagikan informasi yang ternyata malah belum diakui kebenarannya jadi misalnya bapak ibu mengambil dari media misalnya mengambil kasus dari media masa jadi bapak ibu saran saya menggunakan media masa yang memang mainstream yang memang digunakan oleh para pembaca misalnya kompas jangan menggunakan nanti aku mau ambil berita nih tapi beritanya dari sumber yang kurang jelas jadi silakan gunakan detik gunakan kompas gunakan apalagi tempo gunakan lagi CNN jadi ambil dari sumber-sumber yang terpercaya jangan menggunakan sumber yang berasal dari blog kalau bapak ibu tidak tahu siapa yang menulisnya jadi jangan sampai asal comot saja tapi tidak tahu ini selok-belok yang menulis siapa apakah dia sama-sama guru atau dia hanya blogger jadi bapak ibu harus berhati-hati termasuk juga kalau bapak ibu mengambil dari video ambil dari video terang saya kalau mengambil dari video ambil juga dari sumber langsungnya ambil berita rekaman berita di kompas ambil dari kanalnya kompas ambil dari channelnya kompas jadi kita memang harus berhati-hati dalam mengambil konten yang ada di jagad maya karena semua sekarang bisa memproduksi konten dan tidak semua konten yang beredar itu edukatif bapak ibu harus jeli dalam memilih dan memilah ini makanya saran saya bapak ibu kalau bisa membuat kontennya sendiri kalau bisa itu kontennya sendiri karena kita tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa karena kadang kalau kita menggunakan konten orang lain mungkin yang dipakai hanya 2 menit video youtube tapi videonya 5 menit kalau bagus itu yang kita buat sendiri kontennya kalau tidak sempat mengupload di youtube bapak ibu silahkan bisa langsung klik flip gate langsung direkam bapak ibu langsung ngomong aja itu maksud saya bapak ibu mereka menggunakan flip gate itu ya ini outline-nya sampai ke hasil pembelajar evaluasinya dan ini nanti bapak ibu yang bapak ibu bisa gunakan sebagai panduan dalam membuat tugasnya misalnya terkait dengan video rekaman apakah video rekaman bapak ibu suaranya lantang suaranya jelas gambarnya terang tidak gelap backgroundnya atau nanti ada gak nanti ada suara-suara mungkin ada suara ayam berkok ada suara burung berkicau seperti tempatnya Pak Mugres tadi ada burung berkicau nanti ini bisa jadi distraksi atau gangguan nanti mereka gak fokus malah yang didengarkan nanti kicauan burungnya jangan-jangan atau malah yang didengarkan nanti ada suara ayam berkokoknya nah ini kalau levelnya mahir suaranya lantang gambarnya terang tidak ada gangguan suara atau objek lain jadi jangan-jangan ada orang lalang di belakang bapak ibu ada anaknya ada nah terkait dengan konten kontennya sumber dan kreator sumber ini berarti dari detik atau dar selamat menikmati atau cuman saya yang delay ini suaranya Pak Erick saya kira saya yang delay berarti Pak Ericknya ya jadi bapak dan ibu terkait dengan penugasan Pak Erick akan saya share di grup whatsapp sambil kita Pak Erick ya mungkin ada trouble dalam jaringannya Pak Erick iya punya teman-teman akan dibimbing di WA Group jadi jangan usah khawatir teman-teman iya sambil sudah tersambung Pak Erick sudah tersambung sudah ya waktu sudah setengah 5 waktu sebenarnya lagi 5 menit bapak dan ibu akhirnya juga sudah bergabung belum ya putus lagi putus lagi oke ditunggu bapak dan ibu bapak dan ibu mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum saya bacakan semua tetapi kurang lebih pertanyaan yang bapak ibu ajukan sudah tersampaikan oleh pak erick dan juga sudah disampaikan lewat materinya jadi bapak dan ibu bisa bisa memutar ulang video rekaman nanti akan saya share link rekamannya kemudian juga coba cek kembali di grup whatsappnya karena pak erick sudah membagikan dokumen pdf tentang petunjuk penggunaan wiklet ini oke saya lihat dulu pak ericknya coba hubungi dulu pak mulis pak ericknya masih trouble kayaknya masih tanda seru coba cek oke bapak dan ibu waktu memang sisa 3 menit lagi tetapi pertanyaan bapak dan ibu kami tampung dan akan diberikan langsung oleh pak erick erick akan menjawabnya di grup whatsapp terkait tentang pembelajaran bapak dan ibu pengumpulan tugasnya deadline-nya sampai tanggal kapan nih pak mulis tanggal 12 hari rabu jam 3.2 3.59 ya jadi tugas bapak dan ibu akan dikumpul paling lembab tanggal 12 agustus ya pak ya tanggal 12 agustus kemudian ada dalam tanggal 9 sampai tanggal 12 bapak dan ibu akan diberikan bimbingan dan tugas mandiri melalui grup whatsappnya eh pak erick akan mulai menjawab jam 1 sampai jam 21 malam ada waktu ada tenggang waktu ya bapak dan ibu ya eh pak erick sudah bergabung halo assalamualaikum pak sudah bisa atau masih tabel gimana nih pak mulis waktu juga menunjukkan sudah pukul setengah 5 mungkin bisa disampaikan tutup saja pak mulis pak erick juga kalau roomnya akan ditutup baik baik bapak dan ibu mohon maaf kalau pertanyaan sekali lagi mohon maaf kalau pertanyaan belum disampaikan satu per satu sebenarnya ada beberapa poin penting pertanyaan yang saya sudah catat yang saya sudah himpun semua dari kolom chat bapak dan ibu akan saya kembalikan nanti ke pak erick pertanyaan bapak dan ibu mudah-mudahan beliau bisa menjawab semua pertanyaan bapak dan ibu baik kami ucapkan terima kasih kepada pemateri pak erick uncoro yang telah menyampaikan materi pada hari ini dengan sangat luar biasa dan juga pak haji ansar syukur yang sedia menemani hingga akhir bersama kita selaku sekretaris igi wilayah solawesi selatan bapak dan ibu demikianlah webinar yang membahas tentang weeklet mengelola konten digital untuk pembelajaran penugasan dan portofolio sebelum saya tutup kami mengucapkan terima kasih kepada pak nyaji sekali lagi yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita semua dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam webinar hari ini terima kasih juga kepada para panelis yang menemani saya hari ini selamat menemani saya sengaja maupun tidak sengaja marilah kita tutup webinar pada hari ini dengan ucapan hamdallah alhamdulillah baik terima kasih terima kasih bapak dan ibu sampai jumpa di lain kesempatan di materi kesempatan baik melalui IG Takalar atau IG lainnya kita akan bertemu di lain kesempatan terima kasih pak mulis terima kasih semua ibu Andi Tentri Pak Ansar ibu Hasrawati dan pak yang lain saya akhiri ya pak saya end meeting ya di sini ya iya end meeting sekali end rekamannya